Banyak sekali datangnya, apalagi sekarang jauh lebih banyak lagi. Makanya ini kemarin sampai diteliti, ternyata Indonesia itu adalah salah satu negara dengan waks dan teori konspirasi Corona terbanyak di dunia. Jadi memang saya nggak tahu otak orang Indonesia itu bagaimana ya. Udah kepo tapi literasinya rendah sekali. Sekarang kita berharap dengan vaksin. Nah terkait vaksin ini saya masih ingat awal-awal sekitar tahun, awal-awal rame-nya Facebook itu sekitar tahun 2010 lah. Itu saya sudah menjadi dokter waktu itu dan memang aktif untuk edukasi terkait pentingnya vaksin. Nah saya masih ingat awal-awal itu banyak sekali aktivis anti-vaksin. Jadi dulu itu kasus difteri itu nggak ada, itu sekarang kasus difteri itu hampir tiap tahun ada. Kenapa? Karena orang banyak yang nggak mau vaksin. Kenapa nggak mau vaksin? Ya mereka kebanyakan salah memilih perucukan. Jadi banyak sekarang orang-orang atau tokoh-tokoh teori anti-vaksin itu termasuk dokter pun ada. Nah saya masih ingat ketika awal 2007 itu suaranya kok anu ya? Ini suaranya kok anu ya? Ada feedback dolar. Oke ini sekarang sudah nggak? Halo? Ya silahkan ya sudah nggak? Tadi feedbacknya dari mana ya? Saya nggak nyalain apa-apa ya. Oke saya masih ingat tahun 2010 itu saya rajin, bukan rajin lagi, sering sekali debat sama anti-vaksin. Anti-vaksin ini kebanyakan ustazah, bahkan ada juga yang kiai yang memang nggak mau divaksin. Alasannya banyak. Saya masih ingat yang pertama itu dia bilang manusia itu sesempurna makhluk. Sesempurna makhluk jadi buat apa divaksin? Saya setuju, betul-betul sekali. Manusia itu adalah sesempurna makhluk yang diciptakan oleh Allah. Akan tetapi Allah itu tidak menciptakan robot. Jadi kenapa saya bilang itu? Kemampuan imun masing-masing orang itu nggak sama. Sebagai contoh, misalkan Gus Aang sama Kang Ulun, sama-sama batuk pilek, sama-sama nyiri tenggorokan, sama-sama panasnya. Saya kasih obat dengan dosis yang sama, obat namanya sama karena berat-beratnya nggak jauh beda ya. Itu bisa lebih sembuh duluan Kang Ulun. Bisa lebih sembuh duluan Kang Aang. Karena apa? Karena imunnya masing-masing orang nggak sama. Jadi saya bilang, kalau kita sempurna makhluk itu betul. Tapi Allah itu tidak menciptakan robot. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang imunnya rendah? Ya sudah, satu-satunya jalan. Jalan yang kita bisa tempuh adalah memberikan vaksinasi. Vaksinasi itu kan memberikan kekebalan. Di mana diambil bagian dari tubuh virus atau virus yang dilemahkan, kemudian disuntikkan ke manusia untuk merangsang kekebalannya. Jadi seperti itu. Itu yang pertama, patah sudah. Terus yang kedua, virus itu bikinan dari babi. Saya bilang, virus kok bikin dari babi gimana? Virus itu dalam, maaf, vaksin itu pembentukannya dari babi. Bukan. Jadi ada beberapa jenis vaksin yang dulu pernah kita gunakan. Itu memang ketika pemrosesan itu kita menggunakan enzim dari babi sebagai katalisatornya. Kemudian, tapi nggak semuanya. Jadi waktu itu saya masih ada sekitar tiga vaksin. Sekarang kita sudah produksi vaksin banyak. Bahkan biofarma itu produksinya sudah di ekspor ke negara hampir seantero dunia. Termasuk negara yang mayoritas non-muslim. Dan diterima di sana. Yang kedua sudah patah. Yang ketiga, vaksin itu bikinan orang Israel. Untuk melemahkan orang Islam. Padahal, tak kasih artikel ini. Di Israel itu, kalau keluarga seorang anak itu nggak divaksin, maka pemerintah akan mencaput subsidi. Jadi misalkan kalau sekarang ini kita nggak bisa dapat BPJS, nggak bisa dapat BLT, anak sekolah nggak bisa dapat dana bos. Itu di Israel. Di sini juga sama. Harusnya kalau orang nggak mau vaksin, sudah dipotong. Nggak boleh menggunakan fasilitas BPJS, nggak dapat BLT, dan nggak dapat bos. Itu di Israel. Di sini kok bisa percayanya itu adalah akal-akalannya orang Israel untuk melemahkan orang Islam. Dan faktanya, orang-orang Yahudi itu ada Yahudi ortodok itu juga nggak mau divaksin. Kenapa? Karena di sana itu dia percaya bahwa vaksin itu bikinan dari babi. Jadi, orang Yahudi ortodok itu banyak yang nggak mau divaksin. Karena dia percaya bahwa itu adalah bikinan dari babi. Padahal kan faktanya tidak. Terus itu sudah patah. Nah, yang terakhir itu yang baru itu mereka anti-vaksin itu nyari gambar, nyari gambar yang itu kasusnya adalah kondisi alergi yang parah seperti sindroma SCS, sindroma Johnson, sindroma Stephen Johnson, atau Stephen Johnson Sindrom. Di mana itu mukanya kayak terbakar, mukosanya hitam, itu diambil, kemudian diambil fotonya, dikasih tulisan bahwa ini adalah korban vaksin. Padahal begitu kita track di Google, itu ternyata nggak terbukti. Nah, cara-cara licik seperti ini, kita sudah banyak yang, banyak yang ter... banyak yang percaya. Bahkan yang percaya bukan orang-orang yang maaf, yang setingkat S1 atau S2. Teman saya yang setara S2 pun, dia nggak percaya. Eh, percaya para teori anti-vaksin ini. Jadi, repot. Bahkan Kiai-Kiai pun masih sekarang banyak yang nggak percaya dengan vaksin. Kalau saya sih pribadi, mana yang bisa di-edukasi, tak di-edukasi. Kalau nggak bisa, sudah saya tinggal. Apa yang sudah susah? Nah, ini yang lucu kemarin, ini adalah salah satu seorang da'i, Jebelan Indosiar. Dia itu nulis, jadi dia itu mengambil gambar di Google, kemudian dikasih keterangan, keterangan foto mayat yang bergelimpangan di jalan-jalan kota Wuhan, China. Di foto diambil dari satelit azab untuk China komunis. China menyisa dan membunuh suku Ikur. China menindas dan menyisa umat Islam di Xinjiang. Padahal, padahal foto ini itu adalah foto yang diambil tanggal 24 Maret 2014. Di sini adalah orang-orang yang berbaring di zona penjalan kaki sebagai bagian dari proyek seni untuk mengenang 526 korban Nazi di Frankfurt, Jerman pada tanggal 24 Maret 2014. Pada tanggal 24 Maret 2014 ini, apakah sudah kasus corona? Nggak. Jadi orang-orang seperti Ustadz Jebelan Indosiar gini, itu orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Mereka harusnya, ya kalau saya pribadi, orang seperti ini bisa dilaporkan. Karena apa? Isu-isu teori kaspirasi seperti ini itu kan membutakan banyak orang. Termasuk Kiai pun banyak percaya. Apalagi ini, coba lihat. WS, corona tentara Allah lindungi Muslim Uyghur. Saya itu nggak habis pikir bagaimana virus corona itu dibilang tentara Allah. Ketentara Allah kok sampai bisa-bisanya menyentop jamaah haji tahun ini segitu besarnya. Sehingga harus dipilih jamaah haji yang bisa masuk siapa saja. Ini tentara Allah. Berarti tentara Allah ini juga mengamat orang Islam dong. Mana ada yang namanya virus ya, dia nggak memandang agama. Semua orang bisa kena. Amerika yang segitu, teknologi segitu majunya juga ambiar. Jadi, orang-orang seperti UYS ini, kalau dibiarkan dia ngomong saya enaknya padahal itu bukan kompetensinya. Harus kita lawan. Saya udah bilang sama teman-teman dokter. Kemudian saya itu ngobrol sama teman-teman dokter yang lain yang bukan Islam ya. Dia bilang gini, waduh dok, kalau lawannya kayak gini saya nggak berani dok mendebang Ustadz Somad. Kenapa? Nah, nanti saya ditakutnya nanti dibilang menistakan agama Islam. Akhirnya saya bilang sama teman-teman dokter Eno, ayo sekarang dokter Eno sudah nggak boleh diem. Ini tuh kita kan sudah punya sanatnya. Kalau mau debat agama Islam, saya kira dokter Eno banyak yang mumpuni. Orang-orang seperti gini tuh kan harus diberitahu bahwa itu bukan kompetensinya dia untuk berbicara terkait virus. Apalagi ini virus dibilang Corona itu adalah tentara Allah yang melindungi Muslim Uyghur. Apalagi ini, jadi MUI bayangkan, dia babi sebab maksudnya Corona DKI. Dari mana? Kalau kita lihat dari slide depan saya itu kan tadi yang paling, kalau dari WUN itu yang paling banyak itu adalah dari manusia yang memakan kelelawar. Nah ini dari babi sudah jelas nggak nyambung sama sekali. Tapi yang membela kayak gini itu kan banyak. Saya bilang, sekarang sudah tidak boleh yang namanya matinya kepakaran. Jadi dokter NU tuh harus proaktif. Hal seperti ini harus kita, harus kita, harus kita mulai kita luruskan. Kalau salah ya bilang salah. Orang kita punya ilmunya kok. Orang MUI ini apa pernah ngaji mikrobiologi? Saya kira kan nggak pernah. Jadi sekarang dokter NU harus berperan banyak di sini. Apalagi kemarin, ketika kemarin kita harlah perimpunan dokter dalam yang kedua, itu Mbak Y. Mustafa Bisri sudah, sudah nge-diko, sudah dakwa bahwa saatnya ini adalah dokter-dokter NU tuh berdakwa. Jadi memang ini tuh, apa, pandemi ini bukan pandemi yang, yang bohongan. Ini bukan pandemi yang babel. Tetapi yang kesungguhan terjadi. Terlalu banyak Kiai Ghost kita yang meninggal, yang masih muda. Dan itu memang ternyata yang positif COVID. Kalau hal seperti itu masih nggak bisa menyadarkan ya. Kalau orang Jawa bilang, nemen sekali. Nah, mungkin kita bisa tertahu lihat gambar ini. Ini adalah seorang saruhan, dia ngisi pombeksin. Kalau kita percaya hoax, kalau kita percaya konspirasi, mungkin kita juga akan percaya, seorang saruhan itu adalah seorang petugas yang ngisi bensin. Kalau kita percaya hoax, kita percaya konspirasi, mungkin kita juga percaya bahwa seorang Christian Ronaldo itu adalah pegawai Indomaret. Seorang saruhan adalah tukang gojek. Mungkin kita tertawa, karena kita tahu itu nggak benar. Tapi begitu kita kena info-info yang nggak jelas, kita akan percaya. Jadi, kalau bisa tabayun, tabayun silakan. Kalau dok, ini kira-kira gimana ya? Silakan nanti bisa tanya ke saya. Kan kita nanti ada di grup, ada grup khusus. Nah ini, bagaimana cara mencegahnya? Gampang kok. Kita tegakkan aja protokol kesehatan. Gunakan masker, buang masker pada tempat sampah, tetap di rumah. Bagaimanapun, tempat yang paling aman itu adalah rumah. Amati suhu, gejala, batuk, dan sesak. Jika sakit berlanjut, segera hubungi fashion case. Hindari pemakaian bersama-sama peralatan makan dan pribadi. Makan sehat dan bergizi. Olahraga ringan. Jangan stres. Bekerja dan belajar dari rumah. Memanfaatkan teknologi online. Nah ini, perlaku sehat, cuci tangan, etika bantuk, jaga keberhasilan, dan lingkungan. Stop penularan. Nah ini, saya rencananya mau ada pesan sponsornya. Jadi kemarin kita itu RMI sama SACOR. Kita ada program peluncuran swap murah dan gratis for spiritual heroes. Jadi kemarin peluncurnanya di Jombang tanggal 20 Agustus. Itu yang tangan-tangan kontrak antara Gus Rozin, Buya Said, Dr. Dr. Ufik, dari Ketua Arsino, dan dari CEO Nathos. Itu kita kerjasama berupa swap gratis for spiritual heroes. Jadi, per bulan itu ada swap gratis untuk 50 orang. jadi sementara ini kerjasamanya dengan rumah sakit Unibdu Jombang. Apakah nanti bisa dikembangkan ke rumah, ke daerah lain? Semoga. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih tertarik ini. Ini ada video. Mungkin nanti teman-teman bisa dilihat ini. Kita simak ya videonya ya. Ini adalah mobile PCR yang dimiliki oleh Pondok Peta Tulungagung. Ini sangat menarik, mudah, murah, dan saya kira sangat reliable dan bisa menjago ke Pondok-pondok santren di seluruh Indonesia. Saya kira kalau misalkan satu kota saja, satu RMI punya seperti ini, Alhamdulillah sekali. Coba kita lihat ya. Bunyi nggak iye? Nggak bunyi ya? Oh, bunyi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. itu adalah salah satu mobile PCR yang dimiliki oleh Tulungagung. Kebetulan itu yang yang punya adalah Pondok Peta. kemudian kemarin saya dengar juga salah satu Torikot yaitu Torikot Satori membuat satu juga. Jadi bayangkan kalau misalkan satu kabupaten punya satu mobile PCR dia bisa keliling ke Pondok Pesantren yang ada di kabupaten itu. Jadi sangat efisien, mudah, murah, cepat. Dan memang harganya sebenarnya nggak terlalu mahal. Cuma ya nggak tahu. Mungkin nanti bisa ke depan kita bisa seperti ini. Oke ini sekarang saya mau cerita tentang Satgas yang dimiliki. Kebetulan ini adalah program saya di salah satu kabupaten di Kabupaten Gresik. Kebetulan konsultannya adalah saya. Kita membentuk Satgas COVID-19 Pesantren. Ini lambangnya. Lambang yang kita bikin. Jadi peran Satgas di sini sangat penting terutama dalam tata laksana pencegahan wabah. Di sini peran Satgas adalah mendukung berjalannya isolasi di Pondpes bagi pasien atau santri sakit dengan kemungkinan kasus COVID-19. Bila ada menghubungi petugas sempatnya bila mendapatkan tanah dengan keadaan perburukan misalnya sebelumnya tidak ada tanah-tanah pneumonia atau infeksi paru tapi kemudian menjadi pneumonia sehingga pasien segera dapat dirawat di RS. Di sini adalah tantangan kesehatan Pondok Pesantren. Bagaimana dengan Pondok Pesantren tidak memiliki pos kesehatan pesantren? Jadi saya cerita sedikit di kerja ini Pondok Pesantren besar itu mungkin sekitar ada cuma 4 yang benar-benar punya bangunan Pondok Pesantren itu mungkin sekitar 3 Bagaimana dengan Pondok Pesantren yang tidak besar yang kecil tapi tidak punya Pondok Pesantren kalau santri sakit ya rata-rata dibawa ke klinik dibawa ke dokter nah itu kan semua satu butuh waktu butuh biaya yang besar akhirnya kemarin saya ciptakan sebuah program namanya Pondok Pesantren Filter Padu dan Santri Husada Insani atau kita singkat adalah Santri Husen disini Pondok Pesantren Filter Padu itu berguna untuk mengurus kesehatan pesantri jadi paling gampangnya gini kita langsung aja nah gini cerita ya jadi saya itu pernah nyantri yang namanya santri juga pernah sakit saya pernah diare diare itu habis subuh terus saya matur ke Ustadz saya bilang ke Ustadz saya itu diare habis subuh saya sudah diare 4 kali dan sekarang masih mules masih kepingin diare Ustadznya bilang oke tak kasih obat dululah kasih yang terus stop akhirnya saya minum gak berhenti ya masih tetap diare tetap mencret akhirnya saya bilang sama Ustadz Ustadz ini kok gak berhenti berhenti ya sudah lah nanti kita ke dokter kalau waktunya saya sudah agak longgar akhirnya saya bilang lagi saya dibawa ke dokter jam 3 jam 3 kita nanti ke klinik sampai jam dapat obat diberhasilkan dokter dapat obat jam 4 sore bayangkan mulai habis subuh sampai jam 4 sore saya baru nerima itu sekitar periode tahun berapa tahun masih tahun 90an lah tapi memang menyakitkan terlalu terlalu panjang jedanya akhirnya saya berpikir bagaimana cara melayani santri yang sakit mudah murah cepat dan real time jadi akhirnya saya bikinkan namanya santri husen santri husen jadi kalau santri sakit dia akan menghubungi santri husen disini santri husen akan tanya jawab terhadap santri yang sakit kemudian dikonsulkan ke dokter ke dokter konsultan nanti baru keluar diagnosa santri husen ini memberikan obat sebagai atis dokter konsultan RMI NU Gersi kebetulan konsultannya adalah saya nah itu adalah salah satu bentuk santri husen santri husen ini ketika sekarang ketika masuk pandemi mereka otomatis saya jadikan satgas nah satgas ini ketika menerima santri santri baru saya minta harus ada empat item ini jadi misalkan santri baru itu harus isolasi ya istri setiap hari dia harus ditanya ini suhu pagi berapa suhu sore berapa ada batu atau enggak ada pilek atau enggak ada anosmia anosmia itu hilang pembawaan ada nyeri atau tidak ada sesak ada diari ada mialgia mialgia itu nyeri-nyeri otot ada nyeri kepala ini semua harus diisi tiap hari dan kita dan dilaporkan di grup nah kedepan nanti format seperti ini nanti kita bikinkan yang lebih paperless jadi nanti kita bikin sebuah aplikasi yang kita kembangkan bersama PCINU Eropa ini sedang di sedang diuji cobakan ke beberapa pesantren ada pesan besar menengah dan kecil nanti kalau emang hasilnya bagus akan kita launch kepada teman-teman juga kita sedang mengembangkan aplikasi itu aplikasi kayak halud klik dokter mungkin teman-teman pernah lihat dan pernah tahu dan mungkin pernah pakai nanti kita mau bikin aplikasi seperti itu itu nanti kita namanya masih masih apa masih rahasia tapi nanti itu akan menjadi kejukan ketika hari santri nanti kita sedang mendevelop membangun sebuah aplikasi yang berbasis android yang bisa dimanfaatkan teman-teman satgas dan santri usen se-indonesia untuk konsultasi santri yang sakit saat itu juga dan kita waktu itu akarnya adalah gratis jadi saya kemarin minta teman-teman dokter-kuter NU tolong untuk mewakafkan waktunya kepada santri-santri yang sakit untuk khidmat di aplikasi yang sedang kita develop sedang kita kembangkan nah ini beberapa manajemen ponpes mungkin saya tidak perlu baca nanti bisa nanti materinya saya bagi saja nah ini jadi ketika saya mengembangkan santri usen atau santri usen itu seorang santri harus punya ilmunya waktu itu saya latih mereka bagaimana anamnese bagaimana jawab kepada dokter kemudian waktu itu saya latih bagaimana rawat luka tak jari kebetulan ini ada salah satu pengurus pondok pesantrian jadi satgas itu atau santri usen itu adalah pengurus bukan santri aktif jadi masing-masing pondok segerse itu mengirimkan santrinya saya waktu itu saya jari anamnese dan rawat luka mereka setelah saya jari kemudian praktek sendiri jadi tidak hanya melihat tapi juga praktek dan yang kemarin kedua karena kita masuk masa pandemi saya melatih santri usen saya jadikan sebagai satgas tapi waktu itu materi saya adalah bagaimana mengetuk poksi untuk satgas tadi sudah dijelaskan sama promadarnya dan waktu itu pelatihannya saya membuat hand sanitizer jadi saya karena apa karena saya kemarin saya minta sama porma saya saya tanya Ngapunten Yai itu di pondok pesantrian anda itu berapa banyak pintu kenapa saya tanya pintu karena yang nanti kita pasang hand sanitizer itu adalah di masing-masing pintu jadi bukan berapa banyak ruang tapi pintu jadi misalkan santri sebelum masuk ditermogan dulu setelah ditermogan kemudian dia cuci tangan pakai sanitizer baru kemudian masuk kelas itu harus berjalan dan yang memastikan berjalan itu adalah satgas jadi satgas di sini itu adalah tugasnya sangat berat karena memang benar-benar dituntut totalitas untuk khidmat dan yang pasti harus sehat nah setelah setelah saya ajari kemudian mereka praktek sendiri cara membuat hand sanitizer kebetulan waktu itu saya beli untuk bahan dasarnya alkohol 96% itu 100 liter masing-masing pondok pesantren silakan membawa minimal 1 liter 1 hingga 2 liter mereka praktek sendiri jadi misalkan berapa banyak praktek dia tinggal kalau mau bikin 1 liter ya sudah 1 liter nanti dibawa pulang nah ini kemarin cara membuat hand sanitizer ini saya memakai panduan dari kepala Bepomom ini suratnya barusan ditandatangani 11 Maret dan ini memang satu sesuai standar WHO dan Bepom itu sangat bagus sekali ini bahan-bahannya etanol atau alkohol 90% gliserol 90% hidrogen peroxid 73% air steril dan okobidas dok bagaimana cara mendapatkan bahan-bahan ini kebetulan saya di RMI Gersek kemarin beli langsung waktu itu 400 liter jadi kita bikin buat PCN itu membuat 200 liter untuk dibagikan ke seluruh MWC dan masjid-masjid yang terdekat kemudian untuk teman-teman Satgas itu juga bikin sendiri saya beli 400 liter dan kita praktek saat itu juga jadi kebetulan di tingkat PC waktu itu yang saya ajari semua utusan MWC kemudian Banom dan lembaga serta ini apa apa itu Sernu yang turun ke masyarakat-masyarakat ini termasuk cara praktiknya pun ada jadi nanti materi ini bisa didapatkan bisa didownload nanti saya berikan nanti nah harapan saya santri-santri itu memiliki hand sanitizer yang portable jadi sebelum masuk sebelumnya tangannya kalau emang gak sempat cuci tangan di depan sekarang kita harus sudah merubah paradigma sesering mungkin cuci tangan kayak gitu nah ini yang nanti kita tampilkan di pintu nah ini adalah bentuk salah satu telekonsultasi dari santri-santri kepada dokter dia seperti ini ya kebetulan itu konsultasinya lewat whatsapp nanti mungkin kita kembangkan menjadi aplikasi dok kira-kira ini solusinya apa ya katanya sudah hampir 3 tahun dikasih obat macam-macam salap sabun tapi gak sembuh itu di bagian lutut dok dua-duanya lutut wah itu eksem jawaban saya alergi akan sering kambo memang gak bisa sembuh 100% karena manusia memiliki kereta alergi terus obatnya apa sudah kita kasih obatnya ini bayangkan dia konsultasi jam 11.31 ini sudah keluar diagnosa dan obat itu jam 11.36 hanya butuh 5 menit saja bayangkan tadi saya nunggu mulai sobo sampai jam 4 sore ini sekarang sudah kita singkat semua oh ya dok terima kasih ini dia konsultasi juga kalau matanya kayak gini gimana oh coba dikirim oh kasih obat ini saja tetes mata kemudian beberapa satgas itu tanya dok bayar konsultasinya gimana bayar konsultasinya gak perlu cukup jenengan kirim al-fatihah itu nanti ditujukan ke atas nama saya sudah itu pasti nyampe toh gak pernah kembali kan surat al-fatihahnya jadi memang konsultasi bentuk seperti ini sudah saya sudah saya kembangkan sudah 3 tahun dan alhamdulillah bisa membantu santri-santri sakit yang memang tidak punya pos kestren di pondoknya dan itu sangat membantu mereka nah ini kayak gini dok nikki wanten santri sakit panas gadadanya terasa sesak kalau malam dari kemarin bla 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 ini dia konsultasi jam 10.33 nah ini saya jawabnya jam berapa oh jam 10 waktu itu saya masih ada pasien soalnya dia rumah sakit ya kalau terlambat jawab wajar lah karena saya juga punya pasien di rumah sakit nah ini juga sama ini mau konsultasi anak pondok pesantren sakit tanya dari mana sakitnya panas tenggoran sakit batuk pilek mual muntah muntah tidak ada dok terus kemudian keluar diagnosa pengen cuma berapa menit dia konsultasi dia sudah ada obatnya jadi inilah bentuk-bentuk khidmat kami sebagai dokter-dokter NU ke pondok pesantren kalau kayak gini susah sepurannya ganggu mau tanya dok perutku dikit kelabang kecil barusan rasa nyeri dianaknya dikasih apa ya sementara tak kasih minyak tawon kalau seperti ini sudah tidak bisa harus langsung ke rumah sakit kayak gini tidak bisa kita obat dengan tele medisin atau telekonsultasi nah ini juga sama nah ini salah satu artikel saya ambil normal baru pesantren RMI pekalongan siapkan pelatihan kesehatan untuk santri forum komunikasi pengasuh pondok pesantren bentuk satgas covid jadi harapan saya itu semua pondok pesantren harus ada satgasnya karena itu tugasnya sangat berat sekali nah ini waktu saya menjadi pasien yang positif covid jadi waktu itu saya bilang sama di IG yang dekat sama saya menjadi seorang penderita covid itu bukan laib justru mereka ketika sakit harus kita bantu harus kita bantu harus kita support supaya cepat sembuh karena apa support secara pesikis itu sangat membantu untuk meningkatkan imun dan alhamdulillah saya waktu itu cuma isolasi mandiri selama 14 hari begitu di swipe ulang negatif hasilnya mari kita bersama-sama melawan korona jangan sampai ada lagi timbul klaster-klaster di pondok pesantren tugas kita ke depan berat kalau memang pesannya udah masuk ya bagaimana kita menjaga jangan sampai timbul klaster di pondok pesantren jadi di di rumah sakit kita sudah kayak gini itu kadang ketemu tempat kenapa kita kan rumah sakit kadang lebih dari 48 jam dan itu istirahatnya di tempat-tempat yang ya setemunya kita dokter sudah banyak yang meninggal perawat bidan jadi dan sekarang apalagi sekarang makin longgar dimana kasus masih tinggi tapi di masyarakat semakin longgar kita ngerti kita paham banyak masyarakat itu juga harus mencari harus jihad mencari rezeki tapi jangan salah jangan lupa harus tetap menggunakan protokol kesehatan minimal satu pakai masker cuci tangan terus kemudian physical dan social distancing kalau memang ada rezeki silahkan minum vitamin atau beli vitamin itu bagi kami sangat membantu mungkin itu saja dari saya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sangat luar biasa dari dokter Harry jadi dokter Harry ini memang benar-benar membuktikan sendiri dan punya pengalaman pribadi terhadap virus covid itu dan ini ada beberapa pertanyaan dok kalau dari hand sanitizer itu kan ada banyak macamnya dan mungkin bisa rekomendasi juga kalau ada yang bahan aman dan kalau bahan dari ISO itu aman gak gitu bahan dari apa ISO ISO ini yang saya maksudkan internasional mungkin ya internasional standarisasi organization mungkin itu kalian dari jadi gini hand sanitizer itu ya kalau kalau yang ditanya saya patokannya adalah BPUM atau WHO yang paling bagus adalah tetap kita kandungannya alkohol syukur-syukur kita dapat alkohol yang 96% karena dari penelitian itu memang yang bagus untuk membunuh virus corona itu adalah yang kadar alkoholnya 96% sebagai bahan dasarnya lah di masyarakat itu ada bentuk cel dan cair yang paling bagus yang mana dok ya kalau saya yang kita patokannya WHO dan BPUM paling bagus tetaplah cair terus bagaimana dok bagaimana hukumnya penggunaan sanitizer yang berbahan alkohol saya kira itu adalah pertanyaan kuno yang mungkin gak usah kita bahas di bukunya bahasa hal itu sudah dibahas bagaimana hukum alkohol saya kira kalau kita masih mengungkit-ungkit ini boleh digunakan atau enggak ya bagi saya bagi kita yang santri sudah kuno gak ada masalah mau pakai sanitizer sebelum sholat pun gak ada masalah kalau kita masih membahasnya ya kuno sudah itu saja kalau ada beberapa informasi untuk hand sanitizer yang berbahan dasar alami itu gimana dok berbahan dasar alami itu jadi kini kalau memang dia berbahan dasar alami apakah sudah dibuktikan di dalam laboratorium kan belum jadi kalau selama belum dibuktikan secara laboratorium buat apa kalau saya pribadi sih ini kan urusannya nyawa sudah lebih baik kita cari yang pasti-pasti aja masa buat diri kita buat nyawa kita kita mau coba-coba sudah yang pasti saja lah gitu oke berkenaan dengan vaksin dok ini sebenarnya otomatis kan berbagai orang beberapa orang itu kan memiliki kendala eh gejala yang berbeda otomatis kan dan itu kalau di pondok pesantren itu kan banyak sekali gejala yang berbeda itu bagaimana penanganan mungkin kita yang awam di pondok pesantren awam tentang itu dan untuk santri hussein ini bisa menjadi rekomendasi bagi para pondok pesantren agar lebih cepat gitu penangannya begitu ya dok ya jadi gini kita tuh sedang develop aplikasi dimana nanti kalau ada santri sakit itu yang menangannya adalah santri hussein jadi misalkan apa santri ang itu sakit kebetulan apa santri hussein adalah pengurus ulun pengurus ulun ini mau tanya ini ang sudah sakit berapa lama wah saya batuk pilek sudah 5 hari ada nyeri tenggorokan terus begitu dibuka oh ternyata tenggorokannya merah demam sudah 2 hari lah semua data yang dihimpun sama pengurus ulun ini nanti dikonsultasikan di dalam satu aplikasi aplikasinya itu sedang kita develop nanti tanya ini ada santri ratas nama ang dari pondok pesantren ini umur sekian berat badan sekian kelihatan utamanya batuk pilek ada nyeri tenggorokan sudah sekian hari ada demam juga 2 hari kemudian sarannya apa dok nah nanti itu nanti konsultasinya di lewat aplikasi kalau digersik saya pakai whatsapp karena kan saat ini memang belum ada aplikasi itu dan yang paling gampang kan digunakan adalah whatsapp begitu ada apa ada ada apa ada oh ini mengarah diagnosinya ke sini langsung kita kasih obat kalau kita curiga covid bagaimana nah itu nanti kita juga kembangkan aplikasi yang bekerjasama dengan PCI PCI Eropa misalkan dia santri itu sakitnya ini 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 kini ini kriteriannya kira-kira mengarah ke covid gak ya nah ternyata nanti oh kriterian ini mengarah ke covid sudah santri ini kalau mau bagus di swap tapi kalau gak sudah isolasi isolasi pisahkan dengan santri yang lain nanti ada item-itemnya yang nanti kita mengarah ini ke covid yang berat sedang atau ringan nanti kita kembangkan jadi nanti memang harus ada dokter yang penanggung jawab terkait urusan ini kalau pondok pesantin itu punya dokter ya gak ada masalah itu jauh lebih enak tapi kalau pondok pesantin yang kecil yang menengah itu kan mereka gak punya apa post-kestrain yang gak punya apalagi dokter ada juga post-kestrain itu post-kestrainnya ada tapi yang ngisi perawat dulu kan gak matuk sebenarnya kayak gitu jadi sejauh ini untuk pelayanan dari santri hussein sendiri masih dalam lingkup pesantren-pesantren gresik gitu ya dok ya ya kebetulan ini adalah program yang saya kembangkan mbak 3 tahun dan ketika pelatihan yang pertama kemarin sama Kang Ulun sama Kang Ang dok kalau misalkan gerakan santri hussein ini atau set apa ini kita nasionalkan bagaimana lu monggo silahkan syukur-syukur kalau bisa dibikin aplikasi alhamdulillah keinginan saya itu tidak bertepuk sebelah tangan Kang Ulun bergerak cepat Kang Ang juga bergerak cepat mencari orang-orang NU yang memang pintar membikin aplikasi akhirnya kemarin kita sempat sempat zoominar kita brainstorming di sana kira-kira nanti bentuk aplikasinya bagaimana kira-kira nanti kalau pendok pesantren yang mau konsulasi bagaimana sedang kita rumuskan tunggu nanti kita memang semuanya butuh waktu kalau mau konsultasi nanti bisa di group kan nanti habis ini pabis ini kita ada groupnya dok ini ada santri saya sakit kayak gini-gini gimana kalau di gerse itu itu pendok pesantren itu saya bebaskan dia boleh beli obat di apotek boleh nyetok obat karena kalau kita beli obat itu kan paling nggak harus pakai SIP nah kebetulan konsultannya saya kemarin misalkan obat dok saya pengen obat ini-ini buat pendok pesantren saya it's okay nggak apa-apa tak bantu kemudian mereka menyetok obat di sana dan waktu itu saya ajarin mereka cara memanajemen obat jadi obat ini bisa keluar kalau ada rekomendasi dari dokter RMI misalkan si santri A sakitnya ini obatnya ini satu strip satu strip itu harus ditulis di buku karena begitu obat itu habis nanti dilaporkan ke pengurus pengurus ponpes kan nanti harus beli obat lagi itu untuk ngisi ngisi apa ngisi 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 kota obatnya tapi begitu ada santri yang santri Hussein yang nakal yang dia ngambil obat tanpa konsultasi sama saya langsung tak coret sudah kamu keluar nggak usah ikut program santri Hussein tapi alhamdulillah sejauh ini tidak ada yang nakal mosok santri setengah pengurus nakal itu nggak masuk akal gitu oke luar biasa sekali untuk juangannya ini ada pertanyaan dari teman-teman peserta ini kriteria khusus bagi peserta untuk mengikuti pelatihan santri Hussein itu seperti apa dok nanti ini kan dari masing-masing pondok pesantren itu kan akan keluar siapa saja yang jadi yang jadi tatgas itu satgas itu otomatis nanti kita jadikan santri Hussein nah kemudian nanti bentuknya apa nanti kita follow upnya di grup karena kalau diceritakan disini terlalu panjang nanti apa apa yang harus diceritakan gitu oke baik kita akan menutup sesi di jam 13.45 dokter untuk sesi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ning Alisa Wahid kepada dokter Harry mungkin ada closing statement dari sesi ini saya persilakan terima kasih banyak Ning Alifah jadi tugas saya untuk mendidik teman-teman menjadi seorang satgas seorang santri Hussein itu berat jadi bantu kita kita juga nanti bantu jenengan gimana caranya santri pondok pesantren se-Indonesia itu sehat jangan sampai ada klaster-klaster pondok pesantren yang terbaru semuanya berat tapi kita tapi kita gak boleh berputus asa tetap kita usaha mana yang terbaik untuk santri-santri kita dan pondok-pondok pesantren kita sebagai insan yang berangkat dari pondok pesantren harapan saya kalau memang ada teman-teman dokter yang ingin berkhidmat tolong dibantu dan jangan diremehkan karena ilmu-ilmu mereka itu sangat berharga dan berguna jadi mari ke depan ayo kita perbaiki mana yang harus bisa diperbaiki ayo mari kita berjuang bersama-sama mungkin pandemi ini bisa berlangsung sampai 2 hingga 3 tahun lagi itu terakhir yang saya baca dari Harvard University jadi masih panjang tugas kita masih lama saya harap tidak berputus asa dan tidak menyerah terima kasih baik terima kasih dokter Harry sangat luar biasa sekali dan menginspirasi semoga sejauh ini dalam menghadapi covid menghadapi pasien-pasien serta mendorong pesantren-pesantren untuk lebih adaptif terhadap wabah ini diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kami dari panitia mengutipkan terima kasih banyak jadi semoga tetap semangat bertugas amin 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 oke teman-teman peserta dari berbagai pesantren di seluruh Indonesia Guus, Kiai Ajunan serta perwakilan dari berbagai pesantren untuk materi selanjutnya karena Ning Alisa Wahid belum bisa bisa bersama kita pada hari ini selanjutnya forum saya akan berikan kepada Guus Aang Arief Amruwah materi kita pada hari ini perubahan pergaku santri untuk pencegahan wabah covid di pesantren selamat siang Guus Aang selamat siang terima kasih waktunya baik saya langsung persilahkan untuk memaparkan materinya kepada teman-teman silahkan sebentar saya charger dulu biar tidak mati di pengajaran Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim 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 sebelumnya saya mohon maaf ini tadi mendadak sekali instruksinya karena beliaunya Mbak Alisa Wahid kondisinya kurang sehat sehingga tiba-tiba saya mendapat tugas dadakan ini sehingga semoga saja nanti saya bisa membawakan materi ini dengan baik oke kalau begitu kita mulai saja materi ini untuk menyingkat waktu agar nanti kita bisa leluasa tanya-jawab dan lain-lain jadi materi ini kan ada latar belakangnya sebenarnya karena ada perubahan perilaku dari sebelum dan setelah adanya pandemi baik next nah sebagaimana kita tahu semua hari ini kita apa namanya pesantren terutama dalam konteks ini pesantren itu punya hal yang mungkin kita bisa batasi lingkupnya pesantren itu terdiri dari komunitas kiai disitu ada kiai terus disitu ada para guru para asate terus kemudian ya para santri sendiri dan semua orang yang terlibat dengan pesantren misalkan ada wali santri ada pedagang mungkin biasanya akan ada pesantren-pesantren yang pedagang masuk ke wilayah pesantren nah ini nanti bagaimana pesantren mengawal perubahan perilaku ini sehingga kedepannya Satgas tidak percuma tadi apa yang disampaikan oleh Gus Ulun Gus Itkon terus Profesor Madarina Dr. Harry dan lain-lain itu tidak akan berlaku efektif ketika kita sendiri sebagai santri tidak mampu mengelola itu dengan baik artinya pengetahuan kita keterampilan kita dan lain-lain sebagaimana kita tahu komunitas di pesantren itu apa ya ya misalkan kumpul-kumpul ngaji atau kumpul-kumpul guyon atau kumpul-kumpul apapun nyaris tanpa jarak nah bagaimana nanti kita mensikapi kedepannya seperti apa terus kemudian yang kedua kita sebagai santri tentunya selalu akan soan kepada Kiai cium tangan beliau minta doa beliau dan lain-lain terus kemudian masker masker ini memang menjadi budaya tidak semua orang mau memakai masker karena pertama enggak enak nafas kita terus kemudian mau ngomong juga enggak enak terus kemudian kalau kita bertemu siapa juga kita juga bingung ini siapa dan disini ada kelihatan lain-lain jadi ada ya ada jual beli ada sambang dari orang tua ke santri dan lain-lain sehingga inilah yang akan menjadi fokus kita nanti bagaimana Satgas Santren itu mampu mengawal perubahan-perubahan perilaku santri dan lain-lain tentunya dengan dengan analisis dengan cara dan hal-hal yang terbaik next kita coba saja langsung masuk ya memang agak ini ada jeda dari dari apa namanya next pakai sepasi saja dokter amit nah kembali lagi memang perbedaan perilaku jadi perilaku ini kita coba lihat dari sisi sambil kita menunggu screen berikutnya kita coba lihat bahwa pertama kita di komunitas pesantren itu kita tidak memiliki tidak memiliki pengetahuan yang sama satu yang kedua kita tidak memiliki keinginan dan hero yang sama nah ini yang akan nanti kita coba bedah satu persatu artinya secara garis besar seluruh kebiasaan kita ini sebelum pandemi terjadi terus kemudian apa namanya terus kemudian kita ada wabah besar yang melanda seluruh dunia pasti pasti dan ini akan mengubah perilaku kita yang biasanya orang menyebutnya new normal atau kebiasaan baru nah kebiasaan kebiasaan baru sambil next gak apa-apa kebiasaan kebiasaan baru apa yang bisa dilakukan oleh pesantren terutama untuk mengawal menyelamatkan dengan tujuan menyelamatkan pesantren yang di dalamnya ada Kiai ada Santri ada Kustad ada seluruh stakeholder yang ada di pesantren next sehingga perubahan-perubahan perilaku ini akan selalu bisa kita kawal dan selalu akan bisa dipantau apakah berjalan dengan dengan semestinya atau tidak next atau sebenarnya saya coba share screen yang dari punya saya saja selamat menikmati mungkin tampilannya agak sedikit berbeda karena ini penuh banget nah ini sebenarnya kalau kita melihat mungkin ada yang kepotong nanti bisa digeser nah 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 ini sebenarnya kalau kita mau melihat perilaku apa yang kita bisa lakukan RMI sebenarnya sejak awal sejak awal pandemi ini kalau nggak salah sekitar bulan kemarin akhir Maret itu sudah mengeluarkan banyak sekali brosur atau pamplet atau apapun petunjuk-petunjuk untuk mengawal perubahan-perubahan apa yang bisa dilakukan oleh pesantren artinya begini kalau tapi kita akan melihat lebih kepada tingkat perilakunya di pesantren kalau soal kampanye ini saya kira kita bisa banyak melihat kita bisa banyak mendapatkan dari dari dokter dari kementerian kesehatan dan tentunya kalau kita di pesantren ada banyak yang kita dapatkan informasi ini dari RMI kewaspadaan terus langkah-langkah apa yang yang bisa kita lakukan next ini sama jadi ada beberapa misalkan contoh kecil saja social distancing atau physical distancing hari ini apa yang bisa kita lakukan menghindari mewaspadai dan memberikan rasa aman misalkan terus menghindari itu apa saja menghindari kerumunan ya konser apa namanya pengajian-pengajian yang sifatnya berkerumun dalam jumlah banyak haflah bersalam-salaman terus kemudian ziarah tatap muka transportasi umum dan lain-lain segala hal yang terkait dengan dengan kerumunan itu harus kita hindari waspada waspada kewaspadaannya apa kita keluar rumah baik makan atau belanja dan atau silaturahmi itu sangat-sangat rentan terhadap proses penularan nah ini semua ini semua tidak akan berarti kalau perilaku hidup kita perilaku dari pesantren sendiri tidak memiliki daya tidak memiliki daya untuk berubah sehingga apapun yang terkait agar ini bisa terlaksana nanti kita coba bedah satu persatu meskipun dalam beberapa wawasan ini kita pakai sebagian tadi saya bikin presentasi ini dari materinya Mbak Alisa sehingga mungkin akan sedikit membahas soal teori-teori dan wajahnya di psikologi bagaimana sebuah komunitas itu bisa berubah sangat lengkap sangat lengkap saya lihat brosurnya RM ini sudah sangat lengkap nah bagaimana kita menjaga perilaku baru untuk pesantren ini yang paling penting hari ini dari apa yang sudah disampaikan sejak awal bagaimana Gus Ulun tadi menyampaikan membentuk Satgas membentuk organisasi terus kemudian informasi soal bagaimana pencegahan bagaimana mitigasi penanggulangan ketika terjadi wabah dan lain-lain kemudian Dr. Harry mengenalkan ini sebenarnya virus ini apa dan lain-lain nah dari sampling yang kemarin disebar ada ada pertanyaan begini menurut Anda apa saja kebiasaan santri yang paling beresiko menyebarkan COVID ini menarik karena ternyata tidak semua menjawab seragam artinya ini kembali lagi nanti akan kita bedah satu persatu apa yang membuat perbedaan pemahaman diantara satu dengan yang lainnya disini diperlihatkan sekitar hampir 40% hampir 40% yang disampaikan adalah yang dianggap paling beresiko menyebarkan COVID adalah kumpul-kumpul di dalam atau di luar kelas tidak jaga jarak dan tanpa masker artinya sudah prosentase sangat besar sedikit banyak sudah memahami proses bagaimana virus ini menular sehingga ini layak kita edukasi dan kita pertahankan artinya pemahaman seperti ini tidak akan berlangsung tidak ada tidak tidak berlangsung secara kontinu dan mungkin prosentasenya kalau kita cek hari ini pun bisa berubah itu terkait dengan apa saja nanti perubahan-perubahan itu misalkan salah satu yang dicontohkan tadi dokter Harry bagaimana kita hari ini juga berjuang melawan hoax jadi orang kadang-kadang sudah punya pemahaman atau punya pengetahuan yang benar di awal tapi kemudian dia bisa berubah karena banyak menerima informasi hoax misalkan dan kemudian yang dianggap juga paling beresiko menularkan menularkan covid ini adalah 20% lebih adalah belum menerapkan kebiasaan baru meskipun ini juga masih agak umum jadi belum menerapkan kebiasaan baru dengan apa maskor cuci tangan menjaga jarak dan lain-lain kemudian yang warna biru menuju ke tempat-tempat umum nah ada juga yang menjawab tidak ada jadi yang kebiasaan santri yang menyebabkan santri paling beresiko menyebarkan covid itu dianggap tidak ada misalkan ini tidak ada santri tak perlu cemaskan apapun nah ini kan menjadi problem kita menjadi problem kita sehingga beberapa prosentase besar juga saling meminjam peralatan pribadi kecil sekali ini bersalaman dan cium tangan Kiai nyanyi pengasuh pesantren sebenarnya kalau kita berdiri di sini sebenarnya bisa saja masing-masing di antara kita tidak melulu kita yang harus takut ketularan virus akan tetapi kita juga harus pikirkan bahwa kita juga bisa menularkan virus itu yang paling penting dalam proses salaman dengan Kiai sambil menuju screen berikutnya nah dari sini sangat terlihat sangat terlihat sekali perbedaan-perbedaan antara kita kalau kita bandingkan dengan kebalikannya upaya pencegahan upaya mitigasi dan lain-lain menurut Anda kebiasaan baru apa yang paling penting untuk menyegah COVID yang pertama yang paling besar di sini jawabnya adalah pakai masker kalau kita coba bandingkan dengan grafik yang pertama seharusnya dengan sampling yang sama dengan responding yang sama artinya kan harusnya yang paling besar jawabannya adalah dengan physical distancing akan tetapi di sini tidak inilah nanti perbedaan-perbedaan dan inilah nanti yang akan mempengaruhi bagaimana protokol-protokol kesehatan terus kemudian aturan-aturan di pondok pesantren atau perilaku-perilaku yang baru bisa bisa dilangsungkan dengan baik bisa dijalankan dengan baik terutama oleh Satgas nah di sini terlihat sekali pakai masker oke ini sudah sudah luar biasa artinya kesadaran kesadaran dan kepentingan untuk pakai masker sangat penting tadi disampaikan sama Gus Itkon misalkan di beberapa pondok kajen santri memiliki beberapa masker sangat betul memang hari ini kita sendiri kami sendiri sekeluarga hari ini masker itu bisa sekeranjang artinya kita kita sekeluarga ada tempat khusus menaruh masker kosong dan nanti akan pakai masker baru setiap hari dan lain-lain artinya ini menjadi perilaku baru yang harus kita jaga dan harus kita istikomahkan entah sampai kapan nggak tahu karena menurut Dr. Harry juga bisa sampai berlangsung 2-3 tahun dan kita sudah sejak awal keluarnya COVID-19 kita tahu bahwa ini sudah hampir 1 tahun terjadi kalau kita hitung dari awal munculnya di Wuhan Oktober 2019 sambil kita diskusi dan lain-lain nanti saya minta ini nggak usah tegang-tegang santai saja dan apa namanya nanti insya Allah kita ada kuis lah ada kuis yang nanti kita siapkan hadiahnya adalah apa namanya tadi itu termogan termogan nah beberapa kegiatan atau beberapa aktifasi yang kira-kira nanti bisa menjadi pengawal atau bagaimana perilaku kita bisa terjaga nah ini kita mencoba belajar soal persepsi karena persepsi orang beda-beda sama-sama punya mondo sama-sama pergi ke pondo sama-sama belajar agama mungkin orang memiliki persepsi yang berbeda nah persepsi itu kan anggapan anggapan itu dibangun oleh pengetahuan oleh pengalaman oleh lain-lain kita bisa ambil ilustrasi begini ketika ilustrasi ini anggap lah gajah itu sebagai fenomena umum soal covid lah misalkan ada orang yang mengetahui soal gajah ini kan diibaratkan gajah ada orang yang menganggap gajah itu hanya sekedar kayak tali kecil ada kayak ucambuk dan lain-lain ya karena dia hanya pegang ekor dia tidak tidak punya pengalaman dia pegang yang lain-lain kemudian kita maju sedikit ada ada apa namanya ada yang menganggap bahwa gajah itu ya kayak dinding tebal karena yang dia pegang adalah badannya jadi ibaratkan kayak ya orang buta lah orang buta memegang sesuatu itu kan dia tidak mengetahui yang lainnya kemudian oh enggak dong apa namanya gajah itu kayak ular karena yang dia pegang itulah persepsi persepsi artinya masing-masing orang sangat berbeda sama ketika kita menghadapi covid ada orang yang memiliki informasi luas soal covid misalkan dia tahu sedikit mungkin yang di luar dokter ya di luar dokter anggaplah ini ya nanti gak tahu nih siapa yang kira-kira ini jadi calon satgasnya pesantren untuk mengawal satgas kesehatan ini minimal contoh misalkan kita bukan dokter tapi paling tidak kita bisa belajar soal virus terus kemudian se apa namanya yang permukaan-permukaan saja minimal kita tahu bagaimana proses aliran darah terus bagaimana kita tahu proses pengobatan dasar dan lain-lain sehingga pengetahuan itu akan membedakan kita dengan orang lain makin banyak pengetahuan kita makin akan lebih kita bisa memahami sesuatu lebih mudah makin luas pandangan kita makin akan mudah kita menghindar dari sesuatu orang memakai kendaraan antara dia pakai kendaraan kecil dengan kendaraan yang besar sejenis bus atau truck itu sangat berbeda pandangannya ke depan artinya mau mendahului kalau orang mengendarai bus atau truck yang besar itu enak karena terlihat semua yang ke depan tapi kalau orang yang menaik mobil kecil dia harus benar-benar mungkin akan sedikit ke kanan dan lain-lain untuk melihat ke depan itulah persepsi terbangun next sehingga untuk memahamkan memahamkan banyak santri atau banyak komunitas yang berkumpul di besantren itu ya akan menjadi persoalan tersendiri buat petugas nanti buat Satgas Satuan Tugas Kesehatan nah inilah yang membentuk perilaku kita yang membentuk perilaku kita pertama kita disini dihadapkan oleh lingkaran pengetahuan yang tadi sedikit sudah kita singgung pengetahuan pengetahuan knowledge jadi ya kembali lagi ya pengetahuan soal apa kalau tadi Dr. Harry misalkan ya kalau pengetahuan soal virus soal ini dokter lah bukan orang yang tadi apa namanya juga disampaikan bukan yang hafal yang disampaikan Gusulun misalkan sama-sama punya pengetahuan akan tetapi pengetahuan yang seperti apa dan untuk apanya nanti yang akan yang akan membedakan sama-sama orang punya pengetahuan satu misalkan orang yang sudah belajar apa namanya mikro apa mikrobiologi misalkan dan ada orang yang sudah belajar nahusorof secara detail misalkan apakah ini orang ada yang lebih pintar tidak artinya ini menjadi penguasaan pengetahuan sesuai bidangnya masing-masing kita memang agak sedikit agak sedikit keluar konteks ya kategorisasi ulama misalkan kalau dulu zaman dahulu zaman Imam Ghazali zaman Ibn Husina dan lain-lain selain menguasai ilmu-ilmu kedokteran selain menguasai ilmu-ilmu matematika itu juga menguasai ilmu agama akan tapi dengan pola-pola hari ini akan sangat sulit sekali mencari orang meskipun bukan tidak ada ada bahwa ada orang yang memiliki pengetahuan akan segala kondisi ada tapi akan sangat sulit mencari itu anggap lah ini kita bicara soal wabah kesehatan wabah yang melanda seluruh negeri di dunia ini anggap lah kita punya pengetahuan nah ini yang pengetahuan inilah yang akan membedakan kita dengan orang lain artinya kita sebagai santri misalkan atau kita sebagai satgas misalkan kalau kita memiliki pengetahuan lebih nanti tugas kita adalah membangun narasi-narasi yang baik misalkan mengajak tapi nanti akan kita coba lihat di belakang nanti kita ada narasi-narasi yang bisa kita bangun agar-agar lebih efektif dan lain-lain terus kemudian apa seletahuan itu juga ada keinginan ada girok ada keinginan dari pribadi loh saya juga pengen selamat saya juga pengen kiai saya selamat saya juga pengen teman-teman saya selamat nah ada keinginan yang mendorong ini agar kita memiliki perilaku atau berubah perilakunya atau ada perilaku yang baru yang harus kita lakukan contoh misalkan dengan pakai masker kembali lagi ditekankan bahwa kalau kita sehat belum tentu kita tidak membawa virus mungkin kita sebagai pembawa saja atau mungkin kita kena virus sudah terinfeksi sudah positif tapi kita masuk di kategori OTG orang tanpa gejala ini kita sangat rentan menularkan ini kepada orang lain artinya pengetahuan kita soal hal-hal ini terus kemudian dibangun disesuaikan dengan keinginan kita keinginan kita untuk menjaga banyak hal nah ini yang akan membangun irisan-irisan ini yang akan membuat perilaku kita bisa bergerak menjaga perilaku baru atau new normal tadi terus kemudian apa ada kecakapan disini ada skill nah skill ini begini contoh-contoh yang terkecil saja padahal kampanye ya kampanye soal masker misalkan kampanye soal masker atau kampanye soal bagaimana cuci tangan atau bagaimana menggunakan hand sanitizer itu sudah banyak akan tetapi pertanyaan-pertanyaan atau keterampilan atau kecakapan kita melakukan itu masih saja berbeda hari ini antara satu orang dengan orang lain masker jangan diturunkan ke dagu karena akan percuma tadi sudah disebut sama dokter profesor Madari percuma percuma saja kalau masker tiba-tiba diturunkan nah saya akan mengibaratkan begini kalau soal skill itu misalkan skill itu kita pakai masker yang baik awalnya kan tertutup awalnya tertutup terus kemudian kita buka tanpa kita menyentuh dalamnya kita pakai nah kita pakai terus kemudian kita bicara biasa bertemu dengan orang biasa kemudian terus saat kita kita mencopot kita taruh begini tanpa menyentuh dalamnya kalau masih ini bisa-bisa pakai misalnya untuk makan atau apa kita lipat kita lipat biasanya kita taruh tisu taruh tisu di luarnya dan kita taruh itu bisa pakai kembali misalkan seperti itu ini soal kecakapan kita menerapkan kemampuan kita untuk menerapkan pengetahuan dan keinginan kita tadi contoh misalkan pakai hand sanitizer pakai hand sanitizer tidak kita pakai terus kemudian kita hanya begini-begini aja sudah ada standarnya kemudian apa namanya ada standarnya setelah pakai kita pakai seperti mudu menyela-nyela jari kemudian di ujung jari dan lain-lain artinya ini soal kecakapan pemakaian nah pengetahuan keinginan kita untuk menjaga banyak hal keinginan kita untuk melakukan perubahan perubahan ini terus kemudian keterampilan kita untuk untuk melakukan hal ini itulah yang dinamakan perilaku yang sangat efektif perilaku efektif sehingga apakah tanpa keinginan ini bisa terjadi bisa hanya saja akan timpang nah ini sedikit saya nukil dari presentasinya Mbak Alisa ini gambarannya begitu jadi informasi ide pikiran terus disini akan menumbuhkan keyakinan jadi yang tadi yang tadi kita bahas di awal informasi pengalaman imajinasi kita soal pengetahuan soal hal-hal yang yang meresap itu apa namanya sangat menguatkan kepercayaan kita atau keyakinan kita untuk melakukan sesuatu misalkan ada satgas pesantren diminta jadi petugas terus kemudian ketika berhadapan dengan wali santri misalkan misalkan wali santri ketika menjenguk salah satu santri oh gak bisa kita kan kangen nah ketika dibilang kangen saja soal soal apa namanya pengetahuan kita akan bergerak disitu oke kangen iya itu wajar sebagai orang tua ke anak atau saudara ke saudaranya yang lain ketika mau menjenguk tapi itu kan dalam kondisi yang normal nah kalau kondisi hari-hari ini tentunya akan ada alasan-alasan tentunya ada hal-hal yang membatasi itu semua karena pertama misalkan soal apa namanya tidak boleh apa namanya karena santri kalau datang pun juga di karantina dan lain-lain teori-teori itu sudah ada semua sehingga ketika tiba-tiba berhubungan dengan orang luar tanpa ketegasan sikap dari Satgas akan ya percuma juga akan bisa ketularan dan lain-lain nah keyakinan keteguhan kita untuk mempertahankan itu boleh misalkan kemarin ada solusi di pertemuan pelatihan yang kedua kemarin misalkan solusi boleh menjenguk tapi dibatasi misalkan pakai screen atau pakai plastik atau pakai dinding plastik dengan jarak tertentu misalkan boleh yaitu kreatifitas saya kira hal-hal ini akan berkutar di pikiran kita dan lain-lain nah ini ini salah satu teori-teori untuk membangun bagaimana kita nanti kalau bertugas sebagai satuan tugas kesehatan itu mampu mampu punya keyakinan diri yang kuat pengetahuan yang baik keterampilan dan kecakapan kita menerapkan hal-hal yang menjadi prosedur itu akan berjalan dengan baik next sehingga harapan kita kedepannya bisa lebih efektif nah prinsip-prinsip perubahan perilaku apa saja yang yang apa namanya yang seringkali di dibahas di ini di beberapa pelatihan atau di beberapa perusahaan atau di beberapa komunitas atau organisasi yang pertama adalah meniru modeling ini penting nah ada beberapa problem misalkan bagaimana teman-teman satgas kesehatan atau dalam hal ini satgas kesehatan yang di pesantren misalkan santrinya sudah patuh pengurus-pengurusnya sudah patuh tiba-tiba ada bukan kiainya lah anggaplah contoh misalkan putra kiainya misalkan tidak tidak patuh bagaimana nanti mensikapinya nah kira-kira ini ini bisa menjadi kuis aja ini kira-kira kalau santri pengurus bahkan kiainya sendiri itu patuh dengan protokol misalkan tapi ternyata putra kiainya sendiri yang notabene kalau apa kalau di Jawa Barat istilahnya apa kalau putra kiainya ini silahkan dijawab semua lewat chat ya kira-kira sikap kita bagaimana kalau kita menjaga protokol kesehatan kesehatan di pesantren silahkan dituliskan di chat nanti kita coba lihat jawaban yang kira-kira paling tepat berhadiah gun termometer ini ada yang jawab ini kalau Gus dalam bahasa Jawa Barat namanya Aang berarti saya Gus ya uswah uswatun hasanah atau contoh yang baik itu biasanya top down artinya orang yang bisa dituakan orang yang diseniorkan orang yang dianggap lebih alim orang yang dianggap lebih pintar itu bisa memulai contoh-contoh yang baik artinya contoh-contoh yang dikehendaki untuk perubahan perilaku apakah tidak bisa dibalik misalkan santri yang sangat bisa sangat bisa begini ada karena saya beberapa tahun yang lalu konsen pada misalkan soal sampah misalkan ada contoh yang saya ambil contoh adalah Almarhum Gus Salahutin Wahid yang beberapa bulan yang lalu beliau baru meninggal salah satunya karena beliau itu memegang memegang pimpinan pondok pesantren Teguh Wireng kalau tidak salah tahun 2006 mulai akan tetapi ada hal yang menarik buat saya ketika saya mengambil contoh jadi ketika beliau jalan di area pesantren baik itu di jalur jalan di dekat rumah di dekat masjid di dekat asrama santri atau di dekat makam gustur dan lain-lain itu beliau ketika melihat sampah meskipun itu sekecil bungkus permen meskipun hanya separohnya bungkus permen itu diambil bungkus itu diambil beliau bawa sambil jalan terus kemudian ketika ketemu tempat sampah baru dibuang nah inilah yang dalam hal ini bisa kita sebut sebagai modeling contoh contoh yang baik contoh yang contoh yang sangat layak untuk diikuti sehingga pertama efeknya adalah ini sosok pimpinan pesantren dalam konteks ini kiainya pesantren yang mencontohkan itu kemudian yang kedua itu bisa berefek kepada santri kalau santri ada yang nakal nanti akan ada kamu gak sama dong sama kiai ini kiainya saja mencontohkan seperti itu kok kamu buang sampah sembarangan artinya kembali lagi kita meyakini dan kita mengamini kata-kata misalkan apa namanya tindakan itu jauh lebih mantap tindakan contoh percontohan itu jauh lebih utama atau lebih jempolan dibanding yang hanya berkata-kata saya kira untuk perubahan perilaku sebisa mungkin memang dicontohkan ya kalau misalkan kita bicara soal satgas kesehatan misalkan ya mulai dari keluarga kiainya mulai dari kiainya mulai dari pengurus dan mulai dari asatid dan lain-lain itu mencontohkan hal-hal ini pakai masker cuci tangan eh jaga jarak eh sementara jangan salaman dulu dan kita lihat banyak di pesantren pesantren sekarang sudah menerapkan itu salaman pun sudah jarak jauh bil bil kolbi atau bil kulub istilahnya sehingga orang sudah tidak salaman lagi dan menjaga jarak artinya kalau ini dibiasakan ini akan sangat efektif sangat efektif kembali lagi kembali lagi bahwa tidak semua tidak semuanya memiliki persepsi yang sama oleh karena itu kenapa hal-hal ini kita sampaikan ini pentingnya membangun persepsi membangun hal yang sama membangun hal yang seirama dalam hal menjalankan protokol-protokol kesehatan oke yang kedua yang kedua adalah pembiasaan pembiasaan dari sadar menjadi tidak sadar terus kemudian repetition is the matter of the learning jadi pengulangan-pengulangan pengulangan-pengulangan kalau ini kemarin diajari cuci tangan masih begini-begini saja sekarang sudah mulai agak melingkar terus kemudian diulangi terus jadi pembiasaan itu bisa mengubah perilaku seseorang dari sadar menjadi tidak sadar kalau awalnya masih sadar contoh misalkan ayo semuanya tangannya ke ini tangannya ke atas semua tangannya ke atas semua tangannya ke atas semua ayo ayo baik yang videonya nyala maupun tidak apa namanya videonya nyala atau tidak eh sekarang coba kita telangkupkan secara refleks kita tangkupkan kedua ini secara refleks kita tangkupkan nah siapa yang jempol kanannya di atas siapa siapa yang jempol kanannya di atas pakai reaction pakai reaction jempol silakan siapa yang jempol kanannya di atas nah ini banyak juga yang yang apa namanya jempol kanannya di atas oke sekarang yang tadi jempol kanannya di atas sekarang lakukan kebalikannya dengan menangkupkan tangan taruh jempolnya di jempol kanannya di bawah yang tadi jempol kanannya di bawah sekarang taruhlah diterangkupkan dengan kebalikannya nah apa yang terjadi yang dirasakan tidak biasa betul tidak biasa nah itulah jadi apa yang kita lakukan hari ini hanya soal kebiasaan kalau kita biasanya pakai masker ya gak ada masalah pakai masker gak ada sesuatu yang kita ubah dari perilaku kita kalau kita biasa cuci tangan sebelum makan kita cuci tangan baru bangun tidur atau cuci tangan dari pergi kemana-mana saya kira dari apa namanya kalau kita sudah biasa melakukan itu ya tidak akan gamang tidak akan gamang mohon nulit ya kemudian apa mengulang-ulang kalau kita ini kita latih coba kita latih terus tangan yang tangan apa namanya jari jempol kita yang tadi di kiri taruhlah di balik sebaliknya kita latih terus nanti akan terbiasa kalau terbiasa ya akan terbiasa itu yang disebut pembiasaan yang poin ketiga dari pembiasaan adalah apa segala hal yang sulit itu sebelum sebelum sebelumnya yang kita lakukan itu akan menjadi mudah contoh kita naik sepeda awalnya kita gak imbang awalnya kita jatuh-jatuh dan lain-lain tapi kalau kita biasa ya menjadi mengalir begitu saja ini yang mengubah perilaku kita pembiasaan-pembiasaan hal baik pembiasaan-pembiasaan hal baik nah kemudian terus apa yang kalau kita sudah meniru sosok yang baik meniru apa yang apa namanya contoh-contoh yang baik terus kemudian kita sudah membiasakan hal-hal yang baik yang kita lakukan adalah berikutnya penguatan penguatan-penguatan ini adalah nanti kita mencapai titik mana titik mana kita sudah mencapai apa kita kuatkan terus beri lagu-beri lagu yang baik oh kemarin saya masih sholat tahajud baru kadang-kadang dalam waktu seminggu saya bangun pagi untuk sholat misalkan diukur sendiri diukur sendiri makin istiqomah kita berarti makin baik makin baik terus kemudian penguatan-penguatan itu kalau kita lakukan sebagai pemimpin kita lakukan-lakukan sebagai pengurus pondok atau sebagai satuan tugas mungkin kita bisa memberikan hadiah seperti ini misalkan ayo yang paling aktif nanti paling menjawab benar atau paling cepat dan lain-lain mendapat gift misalkan mendapat hadiah dari panitia mendapat hadiah dari panitia berlumat termometer untuk memancing orang untuk mengubah perilaku next jadi untuk berubah itu banyak faktornya banyak faktornya nah kita akan coba sedikit menelisik narasi-narasi coba kita apa menelisik narasi-narasi apa yang kita bisa lakukan untuk perubahan-perubahan itu pertama narasi apa urusannya misalkan hubungannya antara pilihan kasih sayang atau membahayakan nah ini narasi-narasi yang kita bisa bangun contoh begini saya kira kalau semua santri semua orang yang terlibat dengan pesantren ketika ditanya apakah menyayangi kiai apakah menyayangi kiai saya yakin jawabannya 100% jawabannya pasti menyayangi kiai pasti nah karena menyayangi kiai kita tidak boleh membahayakan kiai demikian pula kalau kita bicara dari atas apakah kita tidak menyayangi santri atau wali santri ke pondok atau santri kepada yang lebih junior apakah santri tidak perlu kita sayangi pasti saya jawabannya pasti 100% menyayangi artinya kita bisa membangun narasi-narasi yang disitu kita bisa mempertimbangkan antara kasih sayang dan sesuatu hal yang membahayakan jadi kalau kita menyayangi santren kita menyayang kiai kita menyayangi keluarga kiai kita menyayangi sesama santri tolong tidak melakukan hal-hal yang membahayakan nah yang menyayangi dengan cara apa dengan cara kita menjalankan kegiatan-kegiatan protokol-protokol kesehatan kalau ini konteksnya pandemi seperti ini kita bisa bangun kita bangun narasi-narasi itu berarti kalau kita misalkan contoh kita tidak pakai masker kemudian kita dipanggil kiai artinya kita ketemu kiai tanpa pakai masker artinya kita membahayakan kiai narasi-narasinya dibangun seperti itu terus kemudian narasi berikutnya adalah narasi adil dan jurang ada nah ini ada semuanya ada reward ada punishment-nya ada punishment-nya sehingga kita tidak akan berdiri sendiri sehingga orang yang melakukan kebaikan saya kira perlu di kasih reward terus orang-orang yang melanggar saya kira perlu dihukum atau apa ya tadi bisa disampaikan misalkan dengan kajian tadi ada yang dikundul ada yang lain-lain apakah sampai perlu sampai dikundul dan lain-lain contoh misalkan ada satgas menegur salah satu orang ini temen kamu satu pakai masker satu tidak artinya ada hal yang dilanggar di sana ini gak boleh keluar pondok malah keluar pondok artinya narasi di awalnya kamu gak sayang dengan temenmu kalau kamu keluar masuk pondok kamu akan rentan ketularan virus nah seperti itu nah itu berarti kalau kamu nularin virus artinya ketika temenmu menjaga diri untuk tidak gampang keluar temenmu menjaga masker dan kamu tidak melakukan apa yang dilakukan temen-temenmu artinya itu berarti kamu melakukan kecurangan dan itu tidak adil tidak adil harus semua santri melakukan hal yang sama dan nanti apa tindakan-tindakannya saya kira itu tergantung dari masing-masing bersantren untuk menentukan tapi saya kira narasi-narasi yang dibangun harus mulai dari situ bukan atas dasar kebencian bukan atas dasar kemarahan tadi seperti yang disampaikan Gus Itkon di depan misalkan karena bansernya capek dan lain-lain terus kemudian pokoknya asal dihukum tidak bisa begitu artinya semuanya harus berpulang pada perilaku-perilaku di lingkungan ini kemudian narasi hormat pada pemimpinnya atau melawan contoh misalkan ada santri yang melanggar berarti kamu tidak hormat dong sama pengurus tidak hormat sama Kiai karena Kiai pengurus sudah mengintruksikan kita harus pakai masker misalkan sehingga narasi-narasi yang dibangun untuk memunculkan kepedulian untuk memunculkan kesadaran agar ini semuanya berlaku hal yang sama hal yang baik berkesinambungan itu harus dinarasikan sehingga tidak mungkin hanya kamu harus pakai masker kamu harus cuci tangan tidak hanya bisa begitu alasan-alasan yang melatar belakang orang mau melakukan itu harus diungkapkan dengan narasi-narasi yang disebutkan ini sehingga akan tetap-tetap terjadi proses ini dengan baik dan tidak-tidak meminimalisir konflik yang terjadi kadang-kadang kalau caranya salah juga akan nanti menimbulkan konflik baru terus kemudian narasi kesucian atau menodai ya ini soal soal pilihan-pilihan pilihan-pilihan narasi sebenarnya contoh misalkan kita ini menjaga agar pesantren tidak dijadikan berita di media menjadi klaster baru misalkan kan tidak keren banget itu tiba-tiba pesantren dijadikan isu klaster covid meskipun secara realitas seringkali juga terjadi akan tapi seringkali hiperboliknya media dibesar-besarkan dibumbu-bumbui bahwa pesantren itu ini ini apalagi dengan kondisi sosial geopolitik dan lain-lain hari ini banyak yang apa namanya dengan pesantren saya kira ini layak kita ini artinya ketika orang ada yang melanggar itu pakai narasi kamu tidak bisa menjaga kesucian pesantren ini sehingga pesantren bisa dianggap sebagai penyebaran apa namanya klaster atau spot penyebaran apa namanya virus covid kemudian apa namanya kemerdekaan dan menindas ini coba kita terjemahkan begini orang orang kalau tadi sudah terbiasa sebenarnya pakai masker ya merdeka-merdeka saja akan tetapi untuk bagi beberapa orang memakai masker itu adalah keterbatasan pakai masker itu adalah apa namanya sesuatu yang mengganggu nah ini kembali lagi narasi-narasi yang dibangun itu untuk membawa pakai masker ini ini sebuah realitas yang harus dilakukan kalau tidak kamu akan merugikan temenmu kamu akan apa namanya melakukan hal-hal yang tidak baik di proses ini karena nanti kamu akan menjadikan temenmu juga kalau kamu terkena temenmu juga kena kalau temen kamu kena juga kamu akan bisa kena jadi proses-proses ini yang harus dibangun kemudian loyalitas atau hianat ini ya lebih lebih dasar lagi kalau kita sudah diresmikan menjadi santri di sebuah bodoh pesantren saya kira ikatan-ikatan kita menjaga nama baik menjaga nama besar menjaga marwah menjaga identitas pesantren saya kira sangat penting nah dalam proses-proses ini akan sangat mudah akan sangat penting ketika kita memakai narasi-narasi itu sehingga hal-hal yang sifatnya apa namanya sifatnya mendiskreditkan seseorang atau santri juga akan bisa dihindarkan oleh karena itu narasi-narasi jadi pilihan-pilihan saja sehingga kita bisa melakukan banyak hal tanpa mengekang dan tanpa apa namanya terjadi kejolak yang baru kemudian yang terakhir ini slide terakhir nanti kita lanjutkan dengan diskusi saja agar bagaimana termasuk salah satunya memberikan reward kepada santri yang melakukan apa namanya instruksi dengan baik atau hukuman misalkan kita diskusi soal hukuman apa namanya hukuman dengan kalau ada yang melanggar sebenarnya sederhana sederhana karena tadi yang disampaikan dokter Madarina misalkan hari ini kita sama sekali tidak bisa menghindarkan kita untuk tidak tertular tapi kita bisa melakukan pencegahan ini dengan semaksimal mungkin artinya ketika kita mempunyai potensi penularan ketika kita melakukan hal-hal ini tingkat penularannya bahkan bisa sampai 0% pertama kesimpulannya pakai masker itu nanti yang akan di perilaku yang akan kita ubah perilaku yang akan kita ubah pertama pakai masker yang kedua sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer yang ketiga jaga jarak kadang-kadang jaga jarak susah cuci tangan kadang-kadang ada beberapa pesantren yang susah air minimal pakai masker sehingga hal-hal ini kalau kita bisa lakukan itu insya Allah untuk mengawal perubahan-perubahan di pesantren akan sangat lebih mudah nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut bagaimana perilaku-perilaku yang di pesantren termasuk apa namanya jadi kuisnya silakan dijawab nanti ada tim panit yang melihat mana jawaban yang kira-kira benar dan lain-lain silakan moderator kalau barangkali ada pertanyaan oke berbicara berbicara tentang perilaku awal yang mungkin ini dijadikan berbagai patokan bagaimana sih sebenarnya teman-teman mungkin kalau misalkan ada yang ditanyakan silakan di room chat dan kami juga tidak membatasi ini karena waktunya juga kita 15 tanpa istirahat lalu ke sesi terakhir yaitu dari dokter dokter hamid abduba hamid saya sampai jam berapa sampai jam 15 lebih 15 masih lama alhamdulillah masih lama dan masih masih terbuka ruang bagi teman-teman yang mau bertanya kira-kira dari berbagai narasi yang sudah disampaikan jenengan kalau misalkan ini diterapkan di pesantren kalau dibandingkan ini narasi mana yang mungkin pengaruhnya lebih besar untuk dipatuhi oleh para santri karena mungkin pesantren mungkin yang kecil kalau pesantren kecil bisa jangkauannya lebih mudah tapi kalau pesantren yang besar dan santrennya sangat banyak sampai beribu-ribu itu kiranya bagaimana ya satu-satu ya biar ini gak gak lupa jadi sebenarnya begini kalau kalau narasi itu sebenarnya masing-masing pesantren mungkin bisa berbeda pendekatannya ada pesantren yang mengedepankan keras dalam proses mendidik santrinya saklek harus ini harus ini harus ini itu bisa kita pakai narasi-narasi yang sifatnya agak keras juga misalkan kalau kamu gak begini kamu gak adil sama temenmu atau kamu gak hormat sama senior apa bukan senior lah istilahnya pengurus misalkan atau kepada kiai itu bisa pakai narasi-narasi itu tapi kalau misalkan pesantren yang yang notabene mungkin bisa terjangkau secara baik atau interaksi pengasuh dan ininya bisa dekat itu mungkin pakai narasi kasih sayang pakai narasi kesudian itu sangat bisa sangat bisa contoh misalkan kan yang kita lihat tidak semua santri atau tidak semua stakeholder yang ada dalam pesantren dan itu memiliki persepsi yang sama kembali lagi kita kembalikan ke yang awal tadi ada pengetahuan yang berbeda ada yang keinginan yang berbeda ada apa namanya skill atau kemampuan yang berbeda sehingga ini yang mempengaruhi konteks itu ada orang yang dihukum apa dengan lari pagi lari muter lapangan tiga kali ada yang sudah jerah habis itu sudah melakukan ada yang selalu di push up dan macam-macam tidak kapok kapok ada nah ini sangat tergantung dengan masing-masing tapi pendekatannya lebih baik pendekatan yang seperti itu sehingga tidak akan banyak menimbulkan masalah berarti ini tergantung dari santri itu sendiri gitu ya nah ini kan konteksnya kan gini konteksnya kan adalah dalam proses pelatihan ini ini kan akan membentuk atau harusnya pesantren yang ikut pelatihan ini sudah punya satgas satgas kesehatan di pesantren nah satgas inilah nanti yang akan bertugas bagaimana mengawal perilaku-perilaku baru misalkan kalau sebelum pandemi ini kemarin kan kita orang masuk biasa saja masuk keluar pesantren diantar keluarga terus kemudian soan kiai terus kemudian langsung makan bareng sama temen-temennya main bareng sama temen-temennya tidak ada masalah dengan karantina isolasi dan lain-lain tapi hari ini adalah sesuatu yang baru yang ini seringkali mungkin perlu dijelaskan berulang-ulang bahwa ini sesuatu yang baru pakai masker saja yang sudah jelas-jelas kelihatan kepentingannya kebutuhannya fungsinya dan lain-lain itu saja masih banyak kalau yang berdebat saya nggak mau pakai masker pakai masker itu susah saya ngomong itu susah nafas susah dan lain-lain nah ini menjelaskan mengawal agar tetap pakai masker seperti apa nah narasi-narasi tadilah yang bisa kita gunakan tolong misalkan santri kalau ini kalau kamu nggak ini nanti kamu bisa menularkan ke temenmu kalau ini nanti kamu bisa ber apa namanya bisa bisa apa namanya membawa efek buruk ke kawanmu ke sahabatmu misalkan itu kan narasi-narasi kasih sayang nah kalau narasi-narasi kasih sayang tidak apa namanya tidak mempan kamu berarti akan membahayakan akan membahayakan temanmu sebenarnya tadi ada materi yang sebenarnya saya skip karena itu murni teori ini ya teori teori psikologi jadi ada orang itu ada yang harus diancam baru berubah ada yang sekedar diajak ngobrol bisa berubah ada orang yang disindir-sindir baru berubah sebenarnya ada teorinya yang dari materinya Mbak Alisa nanti bisa dikirim itu ke teman-teman semua dan bisa dipelajari ada orang-orang yang pendekatannya harus agak keras harus diancam itu ada ada yang begitu dan ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada santri karena pada wali wali murid atau wali santri pun gimana-teman semua gimana-gimana putus-putus Mbak putus-putus atau mungkin videonya bisa dimatiin dulu agar suaranya tidak putus dulu oke saya tangkap pertanyaannya begini saja misalkan ini tidak hanya terjadi jadi sebenarnya tidak hanya terjadi untuk santri misalkan misalkan kita menghadapi wali santri karena kan pesantren sekarang bagi yang sudah masuk itu kan ini sudah ada karantina sudah ada ini eh belum lama setelah ini tiba-tiba wali santri ingin menjenguk ingin ketemu artinya ini kan melanggar batas-batas protokol boleh dijelaskan dengan pendekatan-pendekatan narasi yang baik atau apa namanya komunikasi yang baik meskipun nanti juga akan terjadi wah gak bisa saya kangen sama anak saya dan lain-lain ya dijelaskan dengan baik bahwa untuk interaksi dengan orang luar ini dibatasi karena kita tidak tahu bapak dan ibu ini habis dari mana ketemu siapa kondisi kesehatannya seperti apa kita sama sekali tidak tahu tapi dari pertemuan pelatihan yang seminggu yang lalu ada yang punya usul boleh ketemu cuman semuanya mematuhi protokol pakai masker pakai hand sanitizer atau cuci tangan tapi pertemuannya tidak boleh fisik dibatasi oleh apa namanya ini tembok plastik misalkan toh sama-sama sudah melihat sehat ya sudah alhamdulillah kan gitu solusi saja artinya narasi-narasi yang dibangun untuk menyadarkan bukan kalau makin dipaksa seringkali sih makin banyak ini makin banyak perlawanan itu kira-kira dan itu juga menjadi tahap pembiasaan dan itu mungkin jadi alternatif sebagai pembiasaan baru bagi para santri dan wali santri dalam kondisi pandemi gitu ya guys ya betul jadi pembiasaan itu kan kalau kita sudah menerima informasi ya kan pembiasaan itu kalau kita sudah punya informasi dan kita punya keinginan dan kita punya kemampuan untuk melakukan itu tapi ada orang yang belum punya informasi belum punya pengetahuannya ya kan di proses ini itu kan tataran ideal orang memiliki pengetahuannya memiliki apa keinginan untuk ya menjaga semua terus kemudian keterampilan soal hand sanitizer dan lain-lain tapi kan banyak yang kita hadapi nanti orang-orang yang tidak memiliki itu bahkan pengetahuan pengetahuan saja soal ini belum punya sehingga pentingnya kita ya tadi kalau saya lihat tadi ini ya kita memang harus konsisten pertama yang jadi satgas kesehatan satuan tugas kesehatan ini orang yang tidak boleh punya kecapean tidak boleh punya capek tidak boleh punya rasa capek untuk mengingatkan ini karena dia tugas tugas mengingatkan bahwa protokolnya seperti ini ya tidak mungkin kan pesantren yang sudah kita jaga kita karantina agar tidak berinteraksi dengan dunia tiba-tiba ada ini orang yang ini tiba-tiba masuk pondok nah bubar semua satu saja variable yang dilanggar itu akan merusak hal-hal yang sudah dibangun sejak awal oleh karena itu pentingnya membangun konsistensi dan kesepahaman dalam menjalankan protokol-protokol ini begitu oke kalau sudah protokol protokol kesehatan sudah dilaksanakan dan kita sudah kembali ke tempat pondok pesantren nah ternyata pesantren ini yang tidak memungkinkan fasilitasnya misal ada tempat pesantren yang dekat dengan pabrik ada fasilitas pesantren yang tempatnya minim untuk melaksanakan protokol kesehatan itu bagaimana ketika apa berbagai hal yang sudah jelaskan ini sudah diterapkan gitu oke baik begini sebenarnya kalau kita ini kan tidak tidak mungkin berharap semuanya bisa ideal tidak tidak mungkin kita berharap ideal semua artinya dari skala minimum itu pun masih bisa kita lakukan ya misalkan soal apa namanya ya masker lah terutama masker suci tangan kalau itu saya kira beberapa beberapa aplikasi juga kita sangat susah untuk menghindarkan physical distancing ya tapi hal itu pun itu pun saya ingat saya ingat pada pertemuan pertama pelatihan yang skalanya masih nasional kemarin ada dokter Sugeng namanya beliau adalah penggerak digerakan pakai masker itu ada pertanyaan misalkan contoh begini pak dokter bagaimana kalau kita sebagai santri kita makan barang-barang dokter Sugeng itu dengan santainya menjawab gak apa-apa santri biasa makan dari ini barang-barang tapi selama makan jangan ngobrol nah kan gitu loh misalkan artinya konsekuensi konsekuensi misalkan pondok pesantren dekat pasar pesantren pesantren dekat pabrik yang disitu sirkulasi orang lalu lalang dan lain-lain akan saya saya paham banget bagaimana pesantren itu tidak semuanya punya tembok saya paham banget bahwa tidak semua pesantren punya pagar untuk melindungi dan mengisolasi dalam konteks tertentu terhadap santrinya tapi yang lebih penting adalah bagaimana bukan disana tapi lebih bagaimana mengedukasi mengawal mengawal internal pesantren sendiri untuk tetap menjaga protokol tetap menjaga perilaku perilaku sehat tadi itu perilaku hidup bersih dan sehat itu yang paling penting sampai yang paling penting adalah lebih ke internal kalau kita sudah yang tadi disampaikan Profesor Madarina kita mungkin tidak bisa menghitung kekuatan virus ini sebesar apa yang bisa kita lakukan adalah memperkuat pertahanan kita nah mindset ini yang kita bawa artinya lebih mending kita menguatkan di internal pesantren dengan kampanye dengan menjaga protokol mengingatkan bahkan kalau perlu sampai menghukum ya tapi kan sebenarnya ini batasan santri Gus ketika ada peraturan demikian tidak 24 jam pengurus mesti apa ya mesti mengontrol si santri yang banyak terlalu banyak dan itu tidak selamanya 24 jam on time begitu kan Gus betul betul sangat betul nah keterbatasan keterbatasan inilah yang membuat bagaimana kita bisa apa istilahnya memastikan bahwa perilaku ini tetap bisa terjaga perilaku hidup bersih dan sehat itu harus bisa terjaga artinya kita edukasi membangun kesadaran bahwa membangun kesadaran ya memang pengurus anak satgas kesehatan mungkin berapa persen sih dari jumlah santri tidak semuanya bisa bisa mengawasi dari 24 jam apalagi santrinya besar sehingga proses pengawasannya sangat ini ya sangat sulit yang yang bisa dilakukan adalah tadi ini mengedukasi kan bisa kita pakai apa sistem kluster bisa misalkan pondok pesanir pakai blok 1 blok 2 blok 3 kamar A kamar B kamar C misalkan sehingga kita bisa mengedukasi minta minta bantuan pengurus apa namanya ketua atau kepala kamar kepala blok dan lain-lain itu organisasi itu diperankan organisasi itu diperankan karena satgas kesehatan untuk menjaga protokol ini tidak berdiri sendiri disitu kan ada Kiai sebagai penasehat pengurus atau lurah pondok sebagai penasehat dan sistem organisasinya kan koordinasi dengan pengurus dengan lembaga kesehatan dengan puskisme dengan lain-lain sama dengan ke dalam internal santri kan sama kalau ada santri sakit kan tidak mungkin apa namanya akan sulit ketika satgas sendiri yang yang ngecek satu persatu kamu sehat enggak kamu sehat enggak kan sulit sehingga diharapkan koordinasi dengan masing-masing pengurus di blok kamar dan lain-lain itu terkoordinasi dengan baik artinya membangun komunikasi pun dengan baik karena apa ini untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan satgas untuk kepentingan bersama untuk kepentingan bersantren dalam konteks apa lihifdunnafsi lihifdunnafsi kalau lihifdunnafsi menjaga nyawa seluruh ornament yang ada di pondok bersantren ya kiainya ya bunyainya ya putra-putrinya kiai ya para asatet ya para santri semua yang dilindungi kan ini nah pemahaman pemahaman seperti ini harus dibangun dengan narasi-narasi yang baik dan ini harus menjadi kesadaran kolektif semua elemen pondok pesantren gitu ya betul sehingga ada bahwa ya tidak akan mungkin kecuali kita punya apa malaikat banyak gitu ya yang bisa mengawasi orang per orang kita kan gak bisa sehingga proses penyadaran dan lain-lain bahkan materi minggu lalu Mbak Alisa itu sampai memiliki gini memiliki treatment bagaimana memberikan hukuman-hukuman hukuman apa yang baik sebenarnya kalau kita diskusikan kita akan sampai ke sana tapi sekalian saja kita singgung bahwa ada hukuman-hukuman yang bisa diberikan kepada santri yang melanggar kepada pihak-pihak yang melanggar misalkan ya kan contoh misalkan dari narasi-narasi yang dibangun tadi soal keadilan soal kasih sayang soal mengekang kemerdekaan soal loyalitas darah pondok pesantren itu semuanya bisa dinasasikan sehingga itu pun tidak akan terjadi soal kesehatan saja soal yang lain-lain pun akan bisa dipakai itu contoh yang dipakai misalkan lebih-lebih lebih spesifik lagi ada kalau ada santri melanggar atau misalkan sekarang saya ingin nanya masih ada waktu ya masih ada saya ingin nanya apa hukuman yang layak diberikan kepada santri yang melanggar tidak pakai masker silahkan tulis di chat coba yang hukuman yang layak diberikan silahkan dan ini dan ini menjadi salah satu pertanyaan dari para peserta bagus iya iya nah botak untuk santri putra teguran dengan sabar maksudnya kamu harus pakai masker disuruh membersihkan kamar mandi gaca Quran disuruh membersihkan kamar mandi lari lapangan baca surat at-taubah menulis surat yasin jalan jongkok ya 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 oke 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 jadi begini memang ada ada masing-masing masing-masing pesantren atau masing-masing ini punya ini sendiri ya punya cara sendiri akan tapi lebih baik ini semuanya dilandasi dengan membangun karakter membangun apa namanya karakter building buat santri agar kedepannya bisa lebih baik ada yang pesan dari Mbak Alisa yang masih saya ingat banget dari materi yang disampaikan minggu lalu adalah contoh misalkan ada santri melanggar santri melanggar itu kalau kita konotasikan negatif atau positif negatif ya negatif oke negatif membaca Al-Quran itu positif atau negatif positif positif nah jangan sampai yang negatif ini dihukum dengan yang positif artinya mendudukkan dengan setara membaca Al-Quran membaca surat At-Talbah membencikai yasin menghatamkan Al-Quran itu sesuatu yang baik jangan jangan disandingkan dengan sesuatu yang jelek nah boleh kalau konteksnya bahwa Al-Hasanatuh Yudhih Ibn Sayyiat itu boleh bahwa tapi tidak akan mengefek apa-apa ke anaknya kalau dosa kalau dia dianggap dosa ya dosanya yang hilang tapi kelakoannya akan tetap sehingga akan lebih penting ketika contoh misalkan kalau kamu melanggar kamu sudah membahayakan temanmu kamu sudah membahayakan pesantren kamu kalau tidak pakai masker kamu tidak menyayangi temanmu oleh karena itu kamu punya hukuman kamu harus apa misalkan contoh misalkan jalan jalan jangkok memberikan masker kepada temanmu yang tidak punya masker harus menimbulkan komitmen hukuman itu harus menimbulkan komitmen baru hukuman itu harus menimbulkan tanggung jawab sehingga tidak tidak sekedar begitu saja jadi carilah hukuman-hukuman yang memunculkan tanggung jawab dia terhadap kesalahan yang dilakukan bukan kesalahan-kesalahan yang di luar yang dilakukan kalau secara secara parenting secara apa namanya kekeluargaan secara yang disampaikan Ning Alisa seminggu atau dua minggu yang lalu seperti itu sehingga hukumlah sesuai dengan komitmen yang apa yang dia langgar contoh kalau misalkan dia tidak pakai masker jadi suruh komitmen untuk memberikan masker atau memberikan masker kepada orang-orang yang atau santri-santri yang tidak karena dia nanti akan berpikir bahwa oh begitu pentingnya yang masker sehingga saya harus pakai masker dan saya kalau tidak pakai masker saya akan ini ini jadi lebih kita arahkan ke konsekuensi itu saya kira hukuman-hukuman yang membangun mungkin ada ini lagi masih ada pertanyaan ada silahkan ada beberapa pesantren yang memiliki fasilitas itu minim karena bagaimanapun kalau kita tidak ada yang ideal istilahnya seperti itu tapi yang paling urgent sebenarnya yang harus dipersiapkan oleh pesantren itu apa dalam menghadapi covid saya boleh menajukan pertanyaan Gus sebentar saya jawab saya habis ini Bapak habis ini Bapak nanti biar dibuka sama moderator siap siap kembali lagi pesantren tidak semuanya bisa mewujudkan fasilitas fasilitas yang tadi disebutkan oleh karena itu kita dengan dokter Harry hari ini salah satunya mewujudkan itu agar tidak berbiaya mahal kita bikin poskestren yang sifatnya apa namanya virtual ya kita kalau dokter Harry kemarin pakai WA dan lain-lain insya Allah hari ini sedang kita develop aplikasi nanti pesantren kepada dokter dan itu sangat minim biayanya kalau mbak harus bangun poskestren kan besar artinya kembali lagi setiap pesantren tarulah santrinya ada 10 atau 20 harus ada 1 atau 3 orang atau sekitar 10% atau dari dari kuota santri itu untuk menjadi petugas yang fokus menangani kesehatan ini menangani protokol ini sehingga ya ada memang nanti protokol ini yang menjalankan protokol ini kan mungkin perlu beberapa konteks misalkan obat-obatan dasar dan lain-lain atau minimal hp untuk menghubungi dokter atau apa akan tapi ini bisa diwujudkan pelan-pelan dengan banyak cara ya bisa manual bisa atau apa namanya dilakukan yang penting itu pelayanannya yang penting pelayanannya yang diharapkan diharapkan adalah bisa mengawal contoh misalkan nah ini santri disini adalah santri yang rata-rata dari daerah yang minim apa yang dalam dikatakan dari daerah yang kekurangan terus kemudian orang disini juga semuanya ditanggung sama pesantren artinya kalau kita harus menyiapkan masker hand sanitizer itu kan susah nah masih banyak itu kan masker kan kalau memang kita harus pakai masker kembali lagi masker itu bisa ya kalau 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 santri putri santri putri mungkin lebih enak apa namanya bisa pakai kerudung diginiin kalau santri putra mungkin sementara bisa sebagian pakai sarung atau kaos atau apa yang dia punya terus kemudian misalkan untuk membangun imunitas tadi sudah disampaikan dengan dokter Madarina makanan itu tidak harus yang mewah tidak harus yang mahal yang penting memenuhi kriteria ada karbohidrat ada vitamin ada protein ikan asin tempe tahu itu sangat cukup sangat cukup kata profesor Madarina itu hanya soal rasa dan soal gaya kalau mahal mahalan itu bahkan secara pribadi saya juga sudah membuktikan bahkan bahwa makan-makanan itu tidak harus mahal makan-makanan tidak harus suah tidak harus enak dengan makanan mana ada ada sekedar tahu itu sudah sangat cukup untuk membangun imunitas kembali lagi soal biaya soal apa itu tergantung kreativitas dan saya kira masih banyak cara untuk hand sanitizer kan tadi disebutkan hand sanitizer itu berbahan dasar alkohol berbahan dasar ini akan tetapi tidak harus itu kita bisa cuci pakai sabun sudah mati virus itu yang penting ini perilakunya kalau soal ini tools-tools ini saya kira alam-alam kita itu sudah menyediakan banyak ada menyediakan banyak termasuk matahari yang tadi kata Profesor Madarina pukul 12 sampai pukul 1 siang itu paling efektif untuk memasukkan vitamin D kepada tubuh kita mungkin itu Mbak moderator silahkan tadi Bapak yang mau ini silahkan silahkan yang tadi yang tadi mau nanya Assalamualaikum Waalaikumsalam silahkan silahkan Pak Ulul dulu ya Pak Ulul ini yang mau tanya di pesantren kami itu kan ditengah dengan apa namanya masyarakat jadi kita susah untuk membuat apa namanya lokasi yang steril lokal steril karena kita gak bisa membuat pintu gerbang karena memang kita di tengah-tengah masyarakat pesantrenya bagaimana cara mensterilkan ketika mensterilkan ditutup satu pintu maka kita tidak bisa karena memang itu lalu-lalang masyarakat itu gimana caranya itu oke ya saya jawab nanti berikutnya ada dari tadi yang sudah mengajukan terima kasih benar saya saya sendiri melihat termasuk salah satunya di pondoknya ketua RMI jadi di pondoknya Gus Rozin pondoknya Mbak Sahal dulu sama disitu ada akses keluar masuk masyarakat dan lain-lain tapi yang saya tahu di pondoknya Gus Rozin sendiri itu justru sangat ketat area-area area-area yang masuk lokal pondok lokal apa namanya santri dan lain-lain itu semua harus disterilkan artinya tidak semua orang bisa keluar masuk wilayah area santri kan mungkin santrin itu berada di tengah-tengah kampung yang mungkin apa namanya ada jalan atau apa sehingga area-area lokal santri kan saya kira masih ada bisa dibatasi dan lain-lain ya bisa dikasih pengumuman bisa dikasih petugas yang menjaga dengan hand sanitizer dengan apa namanya dengan petugas yang mengingatkan harus pakai masker keluar masuk lokal baik lokal penginapan atau kobong atau langgarnya santri itu wajib pakai masker masuk harus pakai hand sanitizer mungkin saya kira itu yang bisa dilakukan kita memang tidak bisa melakukan totalitas seperti yang tertera di tulisan harus ini harus ini harus ini tidak saya kira tidak semua pesantri bisa menerapkan itu yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menguatkan petugas-petugas terutama atau syukur-syukur semua santri dikampanyekan untuk mematuhi protokol-protokol itu dan protokol-protokol itu kalau kita peras lagi kita peras lagi ya sederhana tinggal tiga tadi pakai masker hand sanitizer cuci tangan atau jaga jarak itu saja sehingga banyak hal yang bisa dilakukan saya kira mungkin itu Pak siap silahkan Pak silahkan Bapak selanjutnya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Alhamdulillah di dalam kesempatan pada siang hari ini kita berjumpa dengan rekan-rekan sejurusan kastrologi dan juga biologi psikologi Alhamdulillah saya akan menyampaikan beberapa hal yang akan disampaikan mengenai tentang masalah di pasantren salah satunya yaitu kalau insyaallah kalau orang-orang yang watakullah hal ladita sya'alu nabi wal aham insyaallah akan memenuhi perjanjian dengan Allah salah satunya itu membaca Al-Quran dan wudhu tidak boleh batal cuci tangan dengan sempurna setiap santri saya meskipun di perkampungan di Garsel Garus Selatan di pinggir jalan banyak apa yang sholat perjamaah keluar masuk Alhamdulillah di dalam kesempatan pada selama Covid ini ada dalam lindungan dari Allah SWT hadirin yang berbahagia saya akan menyarankan ke semua alamin masyarakat saya sering memberikan arahan-arahan dan bertemu dengan para alih ulama saya sebagai pelindung daimuda Republik Indonesia ditugaskan bahwa saya akan menyampaikan salah satunya wujudnya umat Islam seluruh dunia atau mobil khusus di Indonesia dan juga di Jawa Barat saya menghimbau ke semua santri tidak boleh batal wudhu dan juga masuk pesantren keluar pesantren harus cuci tangan meskipun tidak ada sabun tapi harus kita cuci tangan saya akan sudah disiapkan tapi saya terbatas Pak Yayegus itu terbatas masalah kebutuhan-kebutuhan di lingkungan pesantren saya apalagi di kampung-kampung di kampung masker itu saking sulit sekali saya itu berjuang untuk mencari masker dimana-mana saya sudah koordinasi dengan pusat sudah koordinasi dengan Bapak Gubernur Alhamdulillah saya bisa terwujud masyarakat di lingkungan pasantren bisa memakai masker saya sarankan semua jangan kita lengah kita harus menjaga mobil khusus ke semua santri yang dimana saja berada itu kita jangan batal wudhu saya sarankan jangan batal wudhu dan juga kita harus disiplin keluar masuk pasantren yang seperti saya diamati tadi arahan-arahan dari beliau-beliau saya sudah diresapi sudah disermati Alhamdulillah itu sesuai dengan arahan-arahan saya saya mengucapkan langsung pertanyaan saja mungkin ya langsung kepertanyaan apakah memang kalau pasantren itu ada kekurangan itu bisa dibantu untuk kekurangan kebutuhannya atau bagaimana saya bisa masukkan itu mudah-mudahan ada berkah dan manfaat walaupun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ajangan Nurdin Hidayat dari Garut Selatan pertama memang sebenarnya idealnya memang begitu Ajangan idealnya memang begitu tapi yang kita hadapi hari ini kan proses dakwah itu yang kita hadapi tidak semua yang di depan kita itu sesuai dengan ideal yang kita gariskan jadi yang kita bangun adalah bagaimana ini bisa menyadarkan banyak orang bisa menyadarkan banyak level kita bisa menyadarkan banyak lini itu yang kita harapkan memang idealnya memang begitu ya saya kira yang disarankan sama atau disarankan di pondok-pondok atau disarankan para kiai-kiai kita para ajangan-ajangan kita salah satunya ada wudhu jangan batal wudhu meskipun nanti dalam pembahasan kalau karena kita kan juga terbiasa dengan basul masail tetap ada saja kalau memang orang yang bakatnya ngeyel tetap ada saja saya ini sekali wudhu bisa tiga sholat misalkan saya itu wudhu duhur bisa batal isa misalkan itu bisa empat sholat artinya orang ada beberapa orang yang gampang batal ada yang lama sekali bisa batal tapi kalau bisa setiap sholat saja misalkan setiap sholat itu mau batal mau enggak wudhu kan kita kalau bicara soal wudhu saja bukan nunggu batal misalkan maghrib jam 6 kita wudhu jam 7 isa kita wudhu jam 9 sebelum kita tidur kita wudhu sebelum subuh kita wudhu nanti sholat duha kita wudhu jam 9 atau jam 8 kita sholat duha misalkan terus nanti sebelum duhur kita wudhu sebelum asal kita wudhu sebelum maghrib kita wudhu artinya kita bisa wudhu dan itu solusi yang saya kira sudah ada sejak dulu dan itu sangat murah sekali terus kemudian yang kedua kiai ajangan nordin bahwa salah satu tugas kesehatan nanti adalah menjalin relasi baik itu dengan sentral-sentral kesehatan atau dengan pemerintah daerah atau pemerintah kecamatan dan itu akan listing kebutuhan dan lain-lain kalau dari sisi kami di RMI kemarin kita sudah ada pembagian masker syukur-syukur nanti kalau kita di grup yang terdaftar di pelatihan ini syukur-syukur kalau memang ada pasti kita informasikan pasti kita informasikan untuk kita bagi semuanya kepada peserta yang sudah mendaftarkan diri ini sehingga saya harapkan nanti juga tetap tergabung dalam grup sehingga ada informasi-informasi yang sifatnya update bisa mengikuti begitu ajangan Nurdin Nidaya dari Garut Selatan semoga bisa sedikit ini apa namanya memperjelas pembagian ini syukur-syukur oke baik terima kasih Gus Aang dan waktu kita sudah tinggal 7 menit lagi sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan yang mungkin tidak bisa kami cover satu persatu tapi insya Allah ini mewakili jawaban dari Gus Aang ini mewakili dari berbagai kegelisahan teman-teman peserta para Gus Kiai dan perwakilan dari Pondok Pesantren dan ini pertanyaan terakhir Gus yang mungkin bisa jadi referensi bagi para peserta apakah ada stimulus khusus dari pemerintah berkenaan dengan pesantren dalam menangani COVID-19 ini kalau ini terkait terkait kebijakan setahu saya banyak sekali tapi seringkali juga susah menyentuh di wilayah akar rumput kebijakan kebijakan apalagi terkait dengan bantuan-bantuan saya kira bantuan-bantuan sejak awal pandemi juga banyak akan tetapi pertanyaan besarnya apakah ini sudah sampai kepada yang membutuhkan atau tidak itu saja karena itu kembali lagi terkait dengan koordinasi antara pemerintah pusat wilayah daerah hingga desa bahkan sampai RTRW itu yang saya secara pribadi tidak bisa memastikan tapi yang jelas saya tahu pemerintah pusat sendiri atau pemerintah wilayah provinsi atau kabupaten itu masing-masing mengeluarkan APBN dan APBD-nya untuk membantu pandemi ini sehingga secara 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 wajib pesantren harus memiliki kesadaran kolektif gitu ya betul saling informasi saja ada nanti pentingnya nanti habis ini kita belajar soal media dari media itu nanti kita akan berjaringan kita akan berjaringan dengan pesantren satu dengan pesantren yang lain syukur-syukur kita bisa langsung koordinasi dengan RMI sebagai pengikat ma'ahid kita al-islamiyah di bawah jam-iyah Nandatil Ulama ini saya kira itu bisa kita lakukan juga artinya ada yang perlu disampaikan atau notes atau apapun saya kira itu nanti bisa dibiskusikan bersama-sama tapi kalau soal bantuan saya kira sudah jelas kita sama-sama tahu dari pemerintah pusat provinsi daerah tingkat 2 maupun ke bawah semuanya ada hanya saja sampai ke kita atau tidak itu persoalan memang kita masih masih akui semua dan kita lihat dan saya sendiri sering mengalami itu kita masih lemah di tataran-tataran birokrasi masih tidak efektif masih ya gak tahu ganjel di mana berhenti di mana saya juga kurang memahami itu sehingga makanya dengan dengan koordinasi kita semua nanti saya kira kita bisa mendorong ini bareng-bareng agar tercapai apapun yang kita harapkan oke sangat luar biasa sekali waktu kita akan habis Gus Aang dan mungkin bisa closing statement dari sesi ini dari Gus Aang baik meskipun ini paparan sederhana paparan sederhana dari apa yang saya sarikan dari yang disampaikan Neng Alisa harusnya memang ini materi yang disampaikan Neng Alisa Wahid yang memang beliau seorang psikolog tapi paling tidak yang saya garisbawahi dari penyampaian beliau kemarin ada dua ada beberapa sesi yang sudah pertemuan terbeda salah satunya adalah ini menguatkan empowerment empowering di tingkat pesantrennya sendiri karena kita tahu bahwa tidak semua pesantren memiliki sumber daya yang ideal tidak semua pesantren memiliki tingkat infrastruktur yang ideal tidak semua pesantren memiliki kapital yang ideal oleh karena itu yang paling penting adalah membangun kemauan membangun keinginan bersama untuk menjaga pesantren ini menjaga kiai dari wabak ini menjaga keluarga kiai dari pesantren ini menjaga seluruh variable yang ada di pesantren asatit santri pedagang pedagang-pedagang yang ada di pesantren pengurus tukang cuci tukang masak dan lain-lain sehingga harapan kita Satgas ini punya punya kewajiban Satgas kesehatan pesantren ini punya kewajiban yang begitu besar pertama untuk mengawal jalannya protokol kesehatan yang kedua jalannya apa namanya jalannya perilaku baru membangun perilaku baru ini sulit sekali sulit sekali dalam teori budaya teori komunikasi teori humaniora ini sangat sulit sekali mengubah perilaku orang ini karena ini terkait watak terkait behavior terkait budaya terkait habitus habitus dan lain-lain sehingga kembali lagi semoga dengan uswah yang baik dari para kiai para ajangan dengan contoh-contoh yang diberikan kemudian dengan pola-pola yang diberlakukan secara berulang syukur-syukur tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang berat kemudian pengawal-pengawalan selalu meningkatkan selalu meningkatkan apa namanya proses-proses protokol ini saya kira pesantren adalah nanti menjadi lembaga yang paling bisa selamat dari serangan pandemi COVID-19 ini dan doa kita semoga kiai-kiai kita sehat semoga pesantren kita makin kuat dan semoga tidak banyak lagi korban terutama dari tenaga kesehatan dan dari pesantren-pesantren dari saya saya cukupkan sekian maaf apabila ada salah-salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami sampaikan kepada Gus Aang sangat luar biasa sekali dan teman-teman peserta yang hadir pada hari ini para Gus kiai kiai kajunan serta perwakilan dari pondok pesantren kita mungkin pada waktu 15 lebih 15 menit ini tidak ada istirahat sore karena sesi akan dilanjutkan ke materi selanjutnya ya ini dari dari dokter Abdullah Hamid beliau salah satu pengurus RMI PBNU serta founder dari pesantren ID teman-teman bisa melihat situs tersebut di media di google ataupun media sosial lainnya dan mohon maaf saya sebagai moderator apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum tercover semua karena memang itu murni keterbatasan waktu dan keterbatasan saya pribadi sebagai moderator dan di sesi ini kita akan berbicara atau mendialogkan bagaimana sebenarnya strategi media dan strategi humas untuk satgas covid pesantren ini karena bagaimanapun media itu sangat berpengaruh penting terhadap kinerja daripada satgas covid di pesantren sebagai salah satu sarana untuk memberikan informasi menyalurkan informasi antara pesantren yang satu dengan pesantren yang lain serta biar terhubung dengan pemerintah dalam hal ini saya berikan kepada dokter Abdullah Hamid Gus Hamid bisa terhubung dengan saya oke jelas para saya ya oke siap silahkan Gus Hamid saya pasrakan ke jenungan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Aladzi Arsala Rasul Rahmatul Alamin Assalamuala Assalamuala Ashrafil Ambiya Wa Imam Mursalin Sayyidina Wa Maulana Muhammadin Wa Allah Alihi Waswabih Azmain Amma Ba'at Yang saya hormati Ketua Rafi Toh Mahid Islamiyah Pengurus Besan Hadulama Gus Rozin Yang saya hormati Dr. Maki Ketua Satgas COVID-19 PBNU Semua Pembicara Sahabat-sahabat Pengurus RMI PBNU Satkor COVID-RMI PBNU Dan Ketua Kiai Ketua RMI PBNU Provinsi Jawa Barat Ki Amin Maulana Ketua RMI PBNU Jawa Tengah Gus Mahin Dan Semua Pengurus Di Jawa Tengah Jawa Barat Alhamdulillah Pada kesempatan Sore hari ini Kita bersilaturahim Walaupun Melalui daring Pada kesempatan ini Kita akan Membahas tentang Panduan teknis Cara kerja media Dan umat Media Center Pesantren Dalam sesi saya ini Sesi terakhir Jadi Romo Kiai Ajengan Neng Itu bagus Perhatikan Materi-materi saya Insyaallah Saya akan ada Kuis Kuis ini Penting Karena Kuis ini Berhadiah Termogan Alat Untuk pendeteksi Ini Suhu badan Santri Ini gratis Dari kami Maka Para Kiai Para Punyai Siap-sihap Untuk materi Saya Agar Diperhatikan Sebelumnya Perkenalan dulu Nama saya Abdullah Hamid Saya lahir di Pati Jawa Tengah Mondok di Kudus Kuliah di Semarang Kemudian di Jogja Kemudian di Malang Sekarang Ngajar Di UIN Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur Istri saya Sunda Dari Sukabumi Jadi Saya itu Lahir di Jawa Tengah Istri Sunda Kerjanya di Jawa Timur Jadi Insya Allah Sudah lengkap Sedikit Ini Perkenalkan saya Saya mulai Dulu aktif Di organisasi Mulai di OSIS Di BEM Wali Sengal Semarang Di BMI Di Ibnu Pernah menjadi Ketua Di Ibnu Kabupaten Padi Kemudian Setelah Jadi dosen Di UIN Surabaya Saya Aktif Di Ansar Jawa Timur Sampai Sekarang Masih Di Wakil Sekretaris Lembaga Pendidikan Tinggi NU Jawa Timur Sambil Di BPNU Ikut Khitmah Bersama Direkt Di Dijinkan Pada Pada Sore Hari Ini Saya Sharing Informasi Sebelum Kita Masuk Teknis Bagaimana Cara Kerja Media Dan Humas Saya Akan Sedikit Bercerita Tentang Peta Peta Media Islam Dan Aliran Keislaman Yang ada Di Website Ini Petanya Seperti Apa Ramak Kiai Ajengan Neng Ghost Dan Semuanya Bisa Kita Lihat Di Monitor Sebelah Kiri Atas Beberapa Hari Yang Lalu Ada Salah Satu Golongan Yang Lagi Launching Tentang Film Khalifah Itu Rame Sekali Tapi Masih Kalah Dengan Film Yang Spiral Film Tilek Dari Yogyakarta Ini Film Pendek Rame Kelompok Sebelah Kemarin Habis Meloncing Tentang Jejak Khalifah Di Nusantara Kalau Enggak Salah Judulnya Kenapa Mereka Selalu Seperti Itu Ramak Kiai Kalau Ramak Kiai Tahu Website Yang Terlihat Digambar Di Sebelah Atas Kiri Ini Website Hilafah Dan Islamisme Para Kiai Dan Punyai Ini Website Yang Dibiayai Serius Oleh Mereka Beruang Ada Uangnya Yang Menceritakan Yang Punya Misi Tentang Tegaknya Hilafah Islami Di Indonesia Ini Kita Lihat Ada Arrohma Dotcom Ada Era Muslim Dan Seterus Nah Maka Ramak Kiai Ramak Punyai Kalau Ada Website Ini Apakah Keluarganya Atau Santrinya Mohon Dikasih Tahu Jangan Membaca Website Ini Karena Website Ini Berbahaya Atau Boleh Membaca Tapi Jangan Diimani Kira Oke Selanjutnya Di sebelah Kanan Atas Ini Adalah Peta Website Revivalis Wahabi Jadi Wahabisme Aliran Transnasionalisme Yang Dari Luar Negeri Masuk Di Indonesia Pasca Reformasi Ini Banyak Sekali Salah Satunya Adalah Wahabisme Atau Biasanya Dengan Dia Tidak Mau Disebut Wahabi Tapi Dengan Salafi Dia Punya Disitu Ada Rumah Isho Dotcom Pusatnya Di Jogja Kemudian Ada Roja Di Solo Kemudian Ada Dalam Islam Dotcom Muslimah Dot Or Id Islam Post Muslimah Muslim Dot Or Id Ini Para Kiai Para Bunyai Jika Jika Keluarga Atau Santri Baca Ini Harap Hati Hati Kalau Perlu Jangan Diimani Nah Terus Pertanyaannya Bagaimana Dengan Kondisi Website Kita Website Yang Moderat Dan Pesantren Ramuk Ya Bisa Melihat Di Sebelah Bawah Kiri Ini Adalah Website Website Ormah Santri Ya Baik NU Mumpul Muhammadiyah Tentunya Yang Moderat Ya Dan Pesantren Kita Tahu Alhamdulillah NU Online Atau www.nu.rid Sebagai Website Keislaman Moderat Nomor Satu Terbaik Di Indonesia Alhamdulillah Milik NU Or ID Milik NU Online Ya Istilahnya Kita Nyebutnya NU Online Kemudian Kita Juga Punya Yang Moderat Juga Yang Milik Pesantren Yang Tadi Milik NU Yang Muhammadiyah Juga Ada Yaitu Suara Muhammadiyah Kemudian Website Yang Saya Bangun Bersama Teman-teman Termasuk Mbak Moderator Ini Adalah Salah Satu Redaktur Dari Pesantren .id Nah Ini Adalah Website Website Yang Kita Bangun Untuk Mengkontranarasi Website Mereka Kemudian Ada Yang Ikro .id Ada Go Muslim Ada Islami .co Ini Miliknya Mas Shafiq Ali Kebetulan Beliau Aslinya Juga Teman Santri Darsun Jakarta Ini Bagus Sekali Haroka Islami Dan seterusnya Ini Bapak Ibu Adalah Salah Satu Peta Relasi Ideologi Aliran Aliran Keistiraman Yang Ada Di Indonesia Sebenarnya Masih Banyak Lagi Website Yang Ada Di Kita Cuman Ini Sebagai Selanjutnya Apa Sih Salah Satu Sarat Dan Rukun Kita Bisa Membuat Media Pesantren Yang Pertama Salah Satunya Saya Mau Tanya Apakah Romoyai Punyai Di Pesantrenya Sudah Punya Tim Media Dan Humas Yang Sudah Punya Harap Tunjuk Jari Rice Hand Menggunakan Disitu Yang Sudah Punya Bukan Disitu Bukan Di Video Tapi Di Chat Rice Hand Tiga Baru Tiga Ini Empat Ini Ada Yang Belum Punya Oke Tujuh Dereng Sudah Belum Terus Delapan Oke Terus Diperhatikan Nanti Setelah Ini Sudah Belum Perhatikan Nanti Masih Banyak Kuis Berhadiah Termokan Belum Punya Dereng Belum Punya Ya 24 Ayo Belum Sebagian Sudah Belum Sudah Dereng Oke Dari Beberapa Chat Yang Masuk Masih Mayoritas Masih Belum Banyak Pesan Trend Yang Punya Tim Media Dan Lumas Salah Satu Rukun Sarat Rukun Apa Apa sih Yang Harus Dipunyai Oleh Pesan Trend Kenapa Oke Beberapa Hari Kemarin Itu Di Blok Agung Perok Punya Diberitakan Telah Terjadi Kelas Terbaru Penyebaran COVID-19 Di Pesan Trend Setelah Sebelumnya Ada Di Kajen Pati Di Wonogiri Di Ponorogo Ya Nah Kemarin Hari Kemarin Itu Kebetulan Ada Informasi Berita Yang Menceritakan Tentang Di Pondok Pesantren Di Jawa Timur Posisnya Di Banyuwangi Ada Salah Satu Pesantren Yang Terkena COVID-19 Tadi Kebetulan Saya Sudah Korespondensi Dengan Satgasnya Dengan Ghostnya Alhamdulillah Dari 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 Diberitakan Ada 77 Santri Ya 77 Santri Yang Kebetulan Kemarin Di tes Web Itu Hasilnya 77 Santri Itu Positif Tapi Tanpa Gejala Bapak Ibu Kalau Dulu Namanya OTG Orang Tanpa Gejala Jadi Semuanya Sehat Semuanya Bisa Mengikuti Kegiatan Tidak Ada Panas Penafasannya Bagus Tidak Apa Tidak Ada Kendala Tidak Ada Gejala Apapun Tadi Saya Kebetulan Punya Komunikasi Kesempatan Saya Tanya Pada Gejala Alhamdulillah Tadi Malam Maghrib Sudah Dimasukkan Ke Pesantren Kemudian Disiapkan Ruang Isolasi Karena Santri Ini Tidak Sakit Jadi Tidak Perlu Di Karantina Di Rumah Sakit Cukup Dibawa Ke Pesantren Dari Pihak Pesantren Menyiapkan Ruangan Khusus Untuk Santri Santri Yang Positif Tapi Tanpa Gejala Disiapkan Semuanya Ada Alhamdulillah Blok Akung Secara Aktif Tadi Mengirim Press Release Mulai Dari Kemarin Ketika Ada Kasus Ngirim Press Release Kemudian Tadi Malam Juga Ngirim Press Release Dan Siaran Siaran Youtube Maka Nanti Akan Banyak Media Yang Goreng Dan Seterusnya Banyak Berita-berita Yang Tidak Berlihat Pesantren Makanya Nomor Satu Pesantren Wajib Hukumnya Punya Website Pesantren Nomor Satu Itu Yang Kedua Karena Website Adalah Sebagai Oasenya Sebagai Lautanya Maka Diperlukan Kanal-kanalnya Perlukan Sosial Media Sosial Media Pesantren Apa Itu Ada Instagram Ada Facebook Atau Fanpage Ada Twitter Dan Seterusnya Seterusnya Maka Bapak Ibu Perlu Di Pesantren Juga Wajib Hukumnya Punya Sosial Media Baik Instagram Facebook Twitter Dan Seterusnya Selanjutnya Bapak Ibu Selain Website Selain Sesmed Channel Youtube Ini Merupakan Salah Satu Media Yang Murah Meriah Kalau Prof. Renal Kasali Menceritakan Tentang Era Disrupsi Era Kesemperamutan Siapa Saja Yang Punya Media Bisa Trending Topik Maka Pesantren Jangan Mau Kalah Pesantren Pesantren Anukoyah Kemarin Juga Sama Ketika Ada Fitnah Fitnah Tentang Pesantren Tentang Pesantren Sebagai Cluster Penyebaran Alhamdulillah Pesantren Anukoyah Guluk-guluk Sumeneb Madura Punya Channel Youtube Kemudian Menyiarkan Secara Langsung Bagaimana Kondisi Saat Itu Jadi Ada Isu Ada Hoax Yang Tersebar Bahwa Di Pesantren Anukoyah Telah Terjadi Cluster Baru Penyebaran Kemudian Dita Bayun Dita Sewur Oleh pihak Pesantren Melalui Channel Youtube Menceritakan Bahwa Anak Santri Tersebut Belum Sempat Masuk Pondok Kebetulan Pondok Pesantren Sudah Punya Satgas Setelah Diperiksa Satgas Ternyata Reaktif Setelah Reaktif Belum Sempat Masuk Pondok Langsung Komunikasi Dengan Fasilitas Kesehatan Puskesmas Di wilayah Sana Kemudian Disweb Ternyata Positif Kemudian Diamankan Di rumah Sakit Jadi Diceritakan Kronologinya Dan seterusnya Ini penting Bapak Ibu Channel Youtube Ini penting Untuk Poro Nyai Yang punya Pesantren Yang belum Punya Media Channel Youtube Merupakan Salah satu Syarat Dan jenis Dari media Selanjutnya Podcast Bapak Ibu Podcast Ini Setelah Youtube Adalah Salah satu Media Yang akan Trend Orang-orang Menengah Perkotaan Kelas Menengah Keatas Sekarang Banyak Generasi Generasi Hijrah Banyak Orang-orang Yang haus Ilmu Agama Karena Dulu Tidak Sempat Belajar Ilmu Agama Dia Akan Mencari Ilmu Ilmu Podcast Podcast Di Spotify Atau Di podcast Langsung Tentang Narasi Narasi Islam Keberagamaan Kemudian Tentang Haus Akan Informasi Tentang Agama Tentang Islam Nah Sementara Banyak Pondok Pesantren Yang belum Punya Dia Biasanya Bekerja Sambil Mendengarkan Ya Pakai Headset Seperti Yang saya Pakai Ini Sambil Mendengarkan Jadi Bekerja Sambil Mencari Informasi Agama Makanya Para Yayai Para Bunyai Ajengan Tuba Gus Dan Seterusnya Perlu Membikin Channel Podcast Di Pesantren Saya Kebetulan Menjadi Konsultan Juga Di Channel Podcast Milik Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Muadzuki Mustamar Kebetulan Saya Yang Dewan Pengarahnya Selanjutnya Bapak Ibu Saya Mau Tanya Ini Mohon Bapak Ibu Jawab Di chat Apakah Di pesantren Bapak Ibu Sudah Terdata Di Aplikasi Ayumondok Atau Di website www.ayumondok.net Coba Dijawab Di chat Ayo Belum 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 Dereng Sudah Banyak Yang Belum Bapak Ibu Banyak Yang Belum Oke Nanti Di RTL Di akhir Saya Ingin Semua Pesantren Di bawah Nandotul Ulama Bisa Terdaftar Di Ayumondok Kenapa Karena Ketika Kita Nanti Ya Seperti Sekarang Mungkin Bapak Ibu Mau Terbang Kemana Tinggal Bapak Ibu Ngeklik Semacam Aplikasi Yang Penyedia Jasa Penerbangan Maupun Hotel Tinggal Milih Nah Nanti Ayumondok Juga Seperti Itu Bapak Ibu Selain Aplikasi Yang Dijelaskan Oleh Dr. Heri Selain Aplikasi Yang Dijelaskan Oleh Gus Aang Tadi Ini Ada Aplikasi Berbasis Database Ayumondok Di Sini Bapak Ibu Perlu Menceritakan Spesialisasi Keilungan Pondok Bapak Ibu Kenapa Orang Tua Harus Memondokkan Di Tempat Bapak Ibu Ceritakan Yang Bagus Bagus Fotonya Kondisinya Pesantren Kamar Mandi Tempat Tidur Dan Seterusnya Saya Kebetulan Admin Di Twitter Facebook Ayumondok Banyak Pertanyaan Yang Orang Tua Kepada Admin Kepada Saya Apa Fasilitas Pondok Pesantren Apakah Tidurnya Spring Betan Apakah Laundry Apakah Ada Kasurnya Dan Seterusnya Seterusnya Nah Itu Bapak Ibu Sekarang Sudah Banyak Yang Tanya Sekarang Jarang Orang Tua Yang Tanya Bagaimana Kurikulum Pesantren Bapak Yainya Alumni Mana Itu Jarang Sekarang Lebih Banyak Orang Yang Tanya Fasilitas Pesantren Bapak Ibu Makanya Poro Yai Perlu Memfoto Mungkin Kamarnya Kamar Mandinya Agar Orang Tua Itu Excited Kemudian Jangan Lupa Spesialisasi Keilmuan Di Tempat Bapak Ibu Apa Mungkin Al-Quran Mungkin Kitab Kuning Mungkin Kewirausahaan Mungkin Ilmu Hikmah Dan Seterusnya Kemudian Masih Banyak Tentang Punya Tim Media Atau Mas Atau Belok Saya Lanjutkan Nah Cara Masuk Di Aplikasi Yomondok Nanti Di Bagian Akhir Ada Saya Jelaskan Bapak Ibu Sabar Nah Disini Kita Akan Cerita Sarat Rukun Untuk Menjadi Mempunyai Tim Media Sarat Rukunnya Pembagian Kerjanya Seperti Apa Yang Pertama Bapak Ibu Kalau Kita Ketika Dulu Ketika Ada Salah Satu Penulis Buku Menceritakan Di pesantren Itu Ibaratnya Di pondok Itu Ada Halaman Depan Ada Halaman Tengah Dan Ada Dapurnya Demikian Pula Dengan Tim Media Ada Tim Yang Berada Di Dapur Ada Tim Yang Berada Di Ruang Tengah Untuk Packaging Dan Ada Tim Yang Berada Di Depan Gerbang Kalau Kita Satgas COVID Pesantren Kita Harus Berbagi Tugas Bapak Ibu Tadi Gus Ulun Cerita Tentang Bagaimana Tim Yang Bagus Postur Yang Bagus Ini Bagaimana Tim Media Yang Bagus Kita Akan Ceritakan Yang Pertama Kita Perlu Tim Jurnalis Jadi Kita Cari Santri Kita Atau Alumni Juga Boleh Yang Bisa Menulis Yang Bisa Membuat Berita Yang Bisa Membuat Opini Tentang Kesantren Kita Ini Penting Bapak Ibu Yang Kedua Ada Tim Konseptor Atau Tim Literasi Tim Tim Yang Spesial Untuk Mencari Menggali Hazana Hazana Kitab Puneng Dawoh Dawoh Kiai Perkataan Perkataan Kiai Yang Mutiara Dan Seterusnya Bapak Ibu Setelah Itu Ada Tim Khusus Yang Manage Yang Packaging Yang Desain Yang Membuat Video Audio Baik Untuk Instagram Whatsapp Twitter Facebook Dan Seterusnya Ini Harus Ada Bapak Ibu Ada Desainnya Sebagus Apapun Bapak Ibu Pondok Bapak Ibu Kalau Tidak Punya Tim Media Kalau Tidak Punya Tim Humas Maka Kehebatan Maka Kebesaran Pondok Bapak Ibu Masih Kurang Besar Maka Diperlukan Disini Tim Media Dan Humas Kemudian Selanjutnya Adalah Tim Amrifying Tim Ini Untuk Memviralkan Semua Kegiatan Kegiatan Yang Ada Di Pesantren Hall Prestasi Prestasi Hall Kemudian Santri Santri Kita Alumni Dari Pesantren Kita Sudah Menjadi Apa Itu Perlu Bapak Ibu Dipublikasikan Dan Yang terakhir Tim Humas Bapak Ibu Saya Taunya Biasanya Jarang Sekali Pesantren Yang Punya Tim Humas Biasanya Langsung Oleh Kiai Terkadang Melih Ustazah Terkadang Pengurusnya Nanti Kita Bahas Secara Khusus Tentang Tim Humas Bapak Ibu Romo Kiai Ajungan Gusning Yang Sangat Saya Hormati Disini Adalah Model Skema Tim MCP Atau Media Center Pesantren Tadi Sudah Saya Ceritakan Ada Tim Konseptor Ada Tim Desain Video Ada Amplifying Dan Humas Ini Bapak Ibu Jadi Mulai Produk Packaging Sampai Amplifying Oke Cara Langkah Kerjanya Seperti Apa Yang Pertama Tadi Saya Lihat Masih Banyak Pesantren Yang Belum Punya MCP Banyak Yang Belum Terdaftar Di Ayu Mondok Kepada Romo Yai Mohon Nanti Setelah Kelantian Ini Yang Belum Terdaftar Di Ayu Mondok Yang Belum Punya Tim Media Center Dan Humas Nanti Segera Mendaftarkan Diri Dan Membentuk Tim Media Dan Humas Pesantren Nanti Akan Kita Kawal Dari Tim RMI Divisi Media Satkar RMI Selanjutnya Bapak Ibu Perlu Saya Perkenalkan Ini Adalah Media Media Yang Dipunya Oleh RMI PBNU Yang Pertama Bapak Ibu Robito Ma'id Islamiyah Nathutul Ulama Atau Asosiasi Presenter NU Sudah Punya Website Resmi Website Official Namanya www.rmi Slash NU Dot Or Dot I Ya Nomor Satu RMI Slash NU Dot Or Dot I Ini Website Official Kita Kedua Kita Ditopang Juga Website Berbasis Database Yang Sudah Saya Ceritakan Ayomondok Dot Net W W Dot Ayomondok Dot Net Kemudian Kita Punya Media Partner NU Dot Or ID Atau Kenal Dengan NU Online Pesantren Dot ID Alif Dot ID Islami Doco Arrohim Dot ID Ikrat Dot ID Dan Seterusnya Ini adalah mitra kita Kemudian Bapak Ibu Kita Punya Twitter Jadi Ayomondok At Ayomondok Dan At PPRN Bapak Ibu Yang belum Follow Boleh Follow Nanti Kalau ada Informasi Terkait Dengan Bantuan Terkait Dengan Informasi Penting Tentang Pesantren Akan Selalu Kita Update Di Instagram Kita Punya Gerakan Nasional Ayomondok Bapak Ibu Boleh Follow Atau Punya At At PP RMI Di Facebook Bapak Ibu Kita Punya Fanpage Ayomondok Kemudian Juga Punya Fanpage Robito Mahit Islamiyah Tugasnya Apa Bapak Ibu Di media-media Kita Yang pertama Selain itu Kita Punya Partner Media Mainstream Di Jawa Timur Kita Punya TV9 Nusantara Kita Punya Majalah Mulai Dari yang BPNU Ada Arisalah Di Jawa Timur Ada Aula Di Jogja Ada Bangkit Dan seterusnya Ini Menjadi Mitra Kita Semua Tugasnya Apa Memantau Dan Mengawal Berita-berita Tentang Pesantren Dan COVID-19 Ini Yang Terbaru Itu Di Blok Agung Insyaallah Minggu-minggu Ini Akan Kita Konfensi Resmi Nanti Dari Media RMI Akan Bekerjasama Dengan Media Pondok Pesantren Blok Agung Jawa Timur Nah Ini Adalah Tugas Media Center Bapak Ibu Ada Beberapa Tugas Media Center Tadi Sudah Saya Jelaskan Mulai Dari Grand Design Branding Promoting And Empowering Dari Pesantren Jeningan Seperti Apa Ini Perlu Direnungkan Bapak Ibu Ini Perlu Didesain Sedemikian Rupa Jadi Mungkin Selama Ini Bapak Ibu Tidak Terpikirkan Tapi Ternyata Eranya Ini Sudah Berubah Bapak Ibu Mohon Pertanyaan Nanti Setelah Saya Mempresentasikan Nanti Ada Khusus Tanya Jawab Selanjutnya Adalah Mengkonsep Materi 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 Apa Yang Perlu Di Up Di Soap Di Masyarakat Prestasi Santri Dan Alumi Apa Itu Harus Dipetakan Bapak Ibu Kemudian Menggali Hazana Pesantren Saya Yakin Pesantren Itu Mempunyai Apa Harta Karun Masalah Konten Jangan Tanya Pesantren Pesantren Sudah Selesai Itu Semua Masalahnya Adalah Ya Desainnya Ini Packagingnya Ini Yang Belum Maksimal Mari Kita Maksimalkan Bersama Mempunyai Channel Youtube Tadi Sudah Saya Ceritakan Penting Gratis Dan Bisa Nanti Sharing Sharing Nanti Ada Khusus Yang Divisi Media Bisa Koordinasi Dengan Saya Ada Desain Dan Video Bapak Ibu Jangan Sampai Kita Setiap Hari Memviralkan Milih Orang Yang Tidak Jelas Siapa Kolanya Siapa Yang Bikin Kontennya Kita Perlu Membikin Narasi Narasi Sendiri Yang Menceritakan Tentang Kebaikan Bersantren Prestasi Alumin Dan Santren Kemudian Mempunyai Website Seperti Tadi Membuat Narasi Narasi Tentang Bersantren Siaga COVID Dan Tidak Lupa Yang Terakhir Adalah Humas Media Center Pesantren Kemudian Sekarang Kita Akan Berbicara Berdiskusi Sedikit Tentang Humas Atau Komunikasi Jadi Bapak Ibu Para Neng Para Ghost Yang Sangat Saya Hormati Fungsi Dari Posisi Humas Itu Yang Pertama Fungsi Manajemen Dalam Mengatur Hubungan Komunikasi Harmonis Antara Pesantren Dengan Publik Dengan Masyarakat Dengan Wali Santri Dan Dengan Yang Lainnya Kemudian Yang Kedua Kenapa Karena Komunikasi Adalah Sumber Kehidupan Organisasi Pesantren Komunikasi Adalah Kunci Posisi Yang Penting Di Dalam Humas Komunikasi Ada Dua Fungsi Yang Pertama Adalah Peran Managerial Yang Kedua Adalah Peran Teknisi Siapa Peran Managerial Apa Peran Teknisi Itu Oke Saya Jelaskan Di slide Selanjutnya Peran Managerial Itu Penting Karena Ini Adalah Dapurnya Ahli Reset Rahasia Masakannya Mendefinisikan Masalah Menyarankan Opsi-opsi Mengawasi Kemudian Mengimplementasi Kemudian Sebagai Fasilitator Komunikasi Membuat Komunikasi Dua Arah Terus Mengalir Kemudian Mencari Manajemen Tingkat Atas Mengidentifikasi Dan Memecahkan Masalah-masalah Yang ada Di Pesantren Kemudian Tim teknis Adalah Memproduksi Alat-alat Dan Mediuman Seperti Tadi Membuat Video Membuat Audio Membuat Desain Dan Seterusnya Kemudian Mengelola Acara-acara Khusus Jadi Pesantren Itu Perlu Mendapatkan Publisitas Bapak Ibu Jangan Hanya Membuat Desain Ketika Mencari Siswa Baru Atau Santri Baru Saja Tapi Prestasi Prestasi Dipesantren Bapak Ibu Alumni Sekarang Sudah Jadi Kiai Sudah Ada Yang Kuliah Mau Ondok Di Dalam Maupun Di Luar Negeri Itu Perlu Kita Kasih Apresiasi Bapak Ibu Oke Selanjutnya Bagaimana Jika Ada Komunikasi Dan Krisis Nah Ini Ada Beberapa Kasus Kemarin Mulai Di Wonogiri Bapak Ibu Jadi Ada Salah Satu Berita Nasional Menceritakan Bahkan Bahwa Di Wonogiri Sekitar 40 Santrinya Positif Setelah Kami Mencari Investigasi Korespondensi Dengan Kiai Yang Ada Di Sana Mulai Dari Ketua RMI Di Kabupaten Wonogiri Ternyata Santrinya Hanya 25 Nah Ini Narasi-narasi Ini Harus Kita Segera Balas Bapak Ibu Jangan Sampai Ini Akan Menjadi Liar Kemudian Respon Cepat Dengan Memberikan Informasi Yang Benar Ini Saya Contohkan Pada Pesannya Blok Agung Langsung Memberikan Konvensi Press Mengedarkan Press Release Dan Seterusnya Selanjutnya Humas Mengelola Managing Function Komunikasi Dengan Baik Kemudian Menyediakan Dan Mengendalikan Arus Informasi Adalah Indikator Untuk Respon Krisis Yang Baik Karena Setiap Krisis Menyebabkan Krisis Informasi Gagal Mengelola Informasi Berarti Gagal Mengelola Krisis Hal Yang Paling Sulit Dalam Mengelola Krisis Adalah Gagal Dalam Mengontrol Lingkungan Dan Yang Terakhir Komunikasi Adalah Inti Dari Krisis Manajemen Oke Sebelum Saya Lanjutkan Kepertanyaan Saya Ingin Bertanya Pada Romo Giai Bunyai Ini Apa Ada Hubungannya Dengan Apa Yang Terah Saya Terangkan Tadi Tolong Panitia Dibantu Siap Siap Siapa Yang Jawabannya Benar Dan Cepat Cepat Dan Benar Nanti Dicatat Satu Tercepat Yang Benar Karena Saya Punya Dua Kuis Ini Kuis Pertama Nanti Insyaallah Akan Dikasih Yang Pertama Tirmogan Dari Satgas COVID Pertanyaan Saya Siap Siap Apa Nama Website Resmi RMIPBNU Apa Nama Website Resmi RMIPBNU Robito Mahit Islamiyah Nandutul Ulama Apa Website Resminya Harus Benar Cepat Tolong Panitia Dibantu Untuk Ngecek Silahkan Silahkan Sepasi Juga Diperhatikan Banyak Sepasi Oke Terus 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 Titik Komas Slash Diperhatikan Bapak Ibu Sepasi Oke Sudah Pasuk Banyak Ya Oke Masih Terus Oke Tolong Panitia Nanti Disiapkan Ya Di sesi Akhir Akan Saya Umumkan Kita Lanjutkan Sama Yai Jadi Prinsip Komunikasi Krisis Ini Adalah Yang Pertama Katakan Yang Sebenarnya Ya Kemudian Masyarakat Diberi Informasi Ya Jangan Sampai Masyarakat Membikin Opini Sendiri Kenapa Karena Untuk Mengurangi Panikan Publik Mengurangi Kekhawatiran Mengurangi Spekulasi Terutama Di awal-awal Krisis Melindungi Pesantren Dari Kritik Spekulasi Yang Berasal Dari Wacana Publik Media Yang Tidak Jelas Akuntabilitas Komunikasi Yang terbuka Dan Simetris Dan Dirancang Untuk Meminimalisir Gangguan Terhadap Citra Diri Pesantren Bapak Ibu Ini Penting Kenapa Ini Penting Karena Sekarang Berita Tentang Covid Ini Tadi Dr. Harry Sudah Menyinggung Ini Lebih Bahaya Daripada Covid Itu Sendiri Mulai Dari Konspirasi Mulai Dari Tentara Tuhan Azab Dan Seterusnya Itu Hoksnya Indonesia Tadi Dijelaskan Bahwa Indonesia Itu Salah Satu Negara Yang Paling Percaya Teori Konspirasi Oke Bapak Ibu Kenapa Dari Santri Kenapa Dari Pesantren Maupun Alumni Harus Ada Orang Yang Bisa Membuat Berita Yang Pertama Saat Ini Banyak Dijumpai Berita Yang Memojokkan Pesantren Pesantren Sebagai Lokus Persebaran Covid-19 Kasus Ini Seperti Yang Terjadi Di Wonogiri Dan Di Kacen Jadi Di Kacen Seperti Yang Dijelaskan Tadi Pesantren Ada 64 Itu Pesantren Besar Besar Kebetulan Ada Salah Satu Pesantren Yang Tidak Terlalu Besar Terkena Covid-19 Kemudian Diberitakan Disoofkan Padahal Yang 63 Pesantren Besar Taat Protokol Tidak Diberitakan Nah Inilah Kenapa Kita Dari Pondok Pesantren Perlu Ada Yang Tanpa Covid-19 Di Dalam Jurnalistik Dalam Media Di Dalam Rumah Yang Kedua Kalangan Pesantren Harus Berupaya Untuk Mengkontor Narasi Berita Pesantren Yang Tidak Benar Menekomendasikan Kegiatan Kegiatan Di Pesantren Ini Bapak Ibu Penting Ketika Ada Kegiatan Apa Itu Penting Kita Biasanya Lemah Dalam Dokumentasi Dokumentasi Ini Adalah Naskah Penting Dokumentasi Adalah Naskah Penting Yang Akan Kita Wariskan Ke Para Santri Kita Ke Anak Cucu Kita Bapak Jadi Ketika Kita Tahu Tentang Undang Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 Fungsi Pondok Pesantren Itu Ada Tiga Pertama Sebagai Lembaga Pendidikan Yang Kedua Sebagai Lembaga Dakwah Dan Yang Ketiga Sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nah Ini Biasanya Banyak Pesantren Yang Hanya Fokus Pada Lembaga Pendidikan Melupakan Lembaga Dakwah Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Ini Perlu Kita Sadarkan Kembali Bapak Ibu Jangan Lupa Yang Terakhir Pesantren Menjadi Rujukan Hukum Bagi Masyarakat Sekitar Sekarang Banyak Sekali Orang Yang Males Bertanya Kepada Kiai Males Bertanya Pada Nyai Males Bertanya Pada Ajengan Gosning Dan Seterusnya Mereka Lebih Banyak Cari Di Internet Makanya Pesantren Wajib Hukumnya Punya Media Dan Humas Untuk Menjadi Rujukan Hukum Hukum Bagi Masyarakat Sekitar Selanjutnya Saya akan Sedikit Cerita Tentang Teknis Tentang Prinsip Prinsip Jurnalisme Seperti Yang Ada Di Layar Bapak Ibu Bahwa Ada Sembilan Prinsip Jurnalisme Ini Ada Menurut Bill Kovest Dan Tom Resensil 2001 Dalam The Element Of Journalism Ini Dijelaskan Bahwa Yang Pertama Adalah Menyampaikan Kebenaran Yang Kedua Loyalitas Kepada Warga Jadi Harus Gerak Cepat Ada Isu Apa Harus Respon Ada Isu Apa Harus Respon Yang Ketiga Harus Disiplin Verifikasi Ada Berita Buruk Tentang Pesantrenya Harus Langsung Dibalas Independensi Harus Mandiri Tidak Ada Yang Dalam Tanda Kutip Dalam Pihak Tekanan Dari Manapun Selanjutnya Memantau Pemerintah Dan Sekaligus Menjadi Kritiknya Tadi Ada Yang Tanya Apakah Ada Program Pesantren Ada Seperti Tadi BOP Dan Operasional Pesantren Yang terkena COVID Kemudian Ada Tentang Bantuan Internet Itu Para Kiai Biasanya Sudah Didaftar Oleh Kemenang Baik Maupun RMI Di Wilayah Masing-masing Kemudian Siap Dikritik Dan Menyediakan Balasannya Kemudian Tuju Membuat Narasi Yang Menarik Dan Relevan Kemudian Membuat Berita Secara Komprehensif Dan Yang Terakhir Harus Mengikuti Suara Hati Nurani Yaitu Jujur Dan Akuntabel Nah Cara Membuat Berita Seperti Apa Gampang Sekali Caranya Hanya Ini Rumusnya 5W 1H Ceritakan Tentang W yang Pertama Itu What Apa Yang Terjadi Siapa Yang Terlibat Dalam Peristiwa Itu Mengapa Hal Itu Bisa Terjadi Kapan Peristiwa Terjadi Dan Dimana Peristiwa Terjadi Dan Terakhir Bagaimana Peristiwa Terjadi Ini Ini adalah Prinsip Adalah Rumus Dalam Menulis Berita Bapak Ibu 5W 1H Ini Perogiai Tidak Harus Paham Ini Nanti Tim Bumas Dan Tim Medianya Saja Yang Memahami Tentang Ini Selan Selanjutnya Romoyai Dan Bunyai Gus Dan Ning Terus Apa Yang Perlu Diberhatikan Dalam Penulisan Berita Yang Pertama Penulisnya Penulisannya Sesuai Dengan Kaidah Penulisan Indonesia Yang Baik Dan Benar Yang Kedua Pengolahan Narasi Informasi Dari Narasumber Dari Korespondensi Yang Jelas Jadi Tidak Ngarang Bisa Pengutipan Pengutipan Di Sana Kemudian Klarifikasi Kebenaran Informasi Jika Dalam Proses Penjaringan Data Terdapat Informasi Yang Dimanipulasi Perlu Kutipan Langsung Maupun Tidak Langsung Dan Klarifikasi Tempat Waktu Informasi Yang Berkaitan Dengan Berita Tersebut Selanjutnya Goes Dan Ning Sebenarnya Struktur Berita Itu Sangat Cederhana Mulai Dari Judul Berita Kemudian Teras Berita Dan Isi Berita Kalau Saya Mengistilahkan Tadi Pesantren Itu Halamannya Mulai Dari Gerbang Kemudian Halaman Kemudian Dapurnya Itu Kira-kira Judulnya Ini Menceritakan Tentang Inti Dari Keseluruhannya Teras 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 Menceritakan Tentang What Who When And Where Kemudian Isi Berita Bercerita Tentang Why Dan How Ini Adalah Struktur Ini Dan A Analis Analis Dan Yang terakhir Editing Dan Tidak Lupa Penutup Tolong Tim Dibantu Yang Micnya Buka Bisa Dibantu Untuk Di Mut Oke Terima kasih Selanjutnya bapak ibu tolong dibantu yang belum yuk tolong membantu untuk selanjutnya bapak ibu saya sedikit cerita tentang bagaimana cara membuat video karena tadi saya sedikit menceritakan bagaimana tentang pesan ternerus punya channel youtube kalau perlu nanti kita akan mengadakan lomba tentang channel youtube pesan tren, RMI PBNU nanti bisa mengadakan, saya akan mengusulkan kepada ketua SatKOR Gus Ulun maupun Gus Rozin untuk membuat sayembara channel youtube dan media pesan tren dan humas di seluruh Indonesia ini sedikit cara untuk membuat video atau channel youtube, yang pertama jangan lupa bahannya mulai dari footage-nya, foto-fotonya kemudian footage-video dan foto itu perlu script size-nya skit alurnya persin itu seperti apa shooting-nya itu jangan lupa ya kalau pesan trenya sudah punya multimedia lengkap menggunakanlah alat yang bagus kalau belum ya pakai hp dulu tidak apa-apa ya jangan lupa perlengkapan hardware-nya mulai dari lampu kamera dan seterusnya laptop komputer dan seterusnya kemudian latar tempat dan waktunya tokohnya narasumbernya teknik pengambilan gambarnya ya nanti ada pelatihan khusus lah ini saya hanya kata kunci-kata kunci keyword-nya saja kemudian editing-nya seperti apa ya kemudian aplikasi yang dibutuhkan kalau PC itu bisa menggunakan Premiere Pro After Effects dan lain-lain kalau Ramayai dan Bunyai menggunakan hp bisa menggunakan aplikasi kain master video film morago dan seterusnya nah kedua adalah materi tentang membuat podcast Bapak Ibu podcast ini semacam radio zaman dulu zaman ketika saya kecil itu seperti radio tapi radio disini didesain lebih tematik tidak panjang kemudian enak didengar nanti Bapak Ibu bisa lihat di podcast di iPhone atau kalau yang Android bisa di Spotify itu banyak podcast-podcast yang sudah beredar tapi di talangan pesantren masih minim nah yang perlu disiapkan yang pertama band audio yang pertama adalah voice over recording musik back sound nanti mungkin jika dibutuhkan pastikan ya royaltinya free karena nanti bisa dicekal baik di Youtube maupun di podcast kemudian musik engineering-nya seperti apa musik efek-nya juga pastikan free royalty jangan yang berbayar kalau berbayar susah biasanya musik engineering-nya juga disiapkan aplikasinya sama ya jika menggunakan laptop komputer bisa menggunakan Audacity bisa menggunakan Adobe Audition ya kalau menggunakan gadget bisa download yang free royalty back sound and effect-nya yang edit ya audio rekamannya bisa menggunakan aplikasi premiere pro after effect kalau menggunakan laptop atau komputer untuk gadget game master video film dan lain-lain nah ini yang terakhir bapak ibu sebelum nanti saya ada quiz satu lagi apa setelah kita tahu peta kita tahu posisi kita dimana terus sekarang apa yang harus kita lakukan kita harus ngapain yang pertama pada romokiai bunyai Gusning Lora Ajengan Tuba Gus Mama Kang dan seterusnya yang belum mendaftar nanti setelah ini segera mendaftar di ayomondo.net yang kedua jangan lupa memfollow semua sosmed RNI PBNU dan Ayomondo ya di follow karena disana akan kita share informasi-informasi yang penting tentang pesantren informasi penting mungkin ada bantuan-bantuan juga jangan lupa terus kemudian jangan lupa membentuk tim media center dan humas pesantren karena ini penting untuk mengendalikan informasi membuat website sosmed instagram facebook twitter pesantren membentuk tim desain video audio membentuk tim humas memproduksi konten untuk media center dan terakhir selalu koordinasi dengan tim media center setgor covid RMI PBNU demikian materi dari saya terima kasih atas perhatiannya mungkin akan dilanjutkan dengan tanya jawab waktu saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih bu samit sangat luar biasa sekali dan ini tentunya menjadi referensi baru ataupun menjadi referensi lah bagi para Gus Ning Bunyai Kiai serta perwakilan dari pondok pesantren yang hadir pada hari ini dan kenapa sih sangat penting itu media karena dalam era digital hal itu menjadi salah satu hal yang sangat urgent sekali untuk melihat berbagai informasi sejauh mana pesantren itu ada bagaimana sepak terjang pesantren yang akan menjadi salah satu tempat belajar bagi anak-anak bagi santri tentunya dan para peserta yang hadir pada hari ini jika ada pertanyaan disilahkan di room chat dan Gus Hamid ini ada pertanyaan bagaimana ketika ingin mendaftar bagaimana caranya mendaftar di Ayumondo mungkin sambil bisa dijelaskan sedikit lagi sambil lalu menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang sudah masuk di room chat sekalian aja Iva sekalian jawabnya apakah ada pelatihan media untuk pesantren Gus kemudian oke saya saya baca satu persatu atau gimana 3-3 dulu aja saya jawab kemudian nanti biar urut ya 3-2 pertanyaan saya jawab jadi ada pertanyaan paling awal ini bagaimana caranya mendaftar di Ayumondo selanjutnya apakah ada pelatihan media untuk pesantren dan adakah aplikasi yang tidak berbayar yang biasa digunakan Kiai itu Gus Amin oke terima kasih untuk yang pertama cara mendaftar di Ayumondo saya share screen ya jadi para bunyai nanti bisa melihat di screen yang pertama Bapak Ibu bisa klik ayumondo .net ya ayumondo .net sorry pencet apakah sudah Bapak Ibu www.ayumondo .net tampilannya seperti ini kemudian kalau bingung cara ngisinya Bapak Ibu bisa melihat cara isi form pendaftaran ya cara isi form pendaftaran disini ada cara mengisinya tapi kalau Bapak Ibu sudah paham bisa langsung ayo gabung bisa diklik ayo gabung ya diklik ayo gabung setelah itu Bapak Ibu bisa ada disini ya yang pertama pastikan dengan akun Gmail yang kedua mulai mengisi formulir ini diklik ya oke mulai mengisi formulir sorry internet di tempat saya kurang stabil oke yang pertama ada nama pondok pesantren nama pendiri atau nama penghasil sekarang kemudian alamat lengkap kemudian telpon telpon disini boleh telpon media centernya kemudian alamat email pesantren alamat websitenya kalau belumnya website gimana boleh dikosongi tapi kalau belum sih lebih baik bikin kemudian tuliskan profil singkat pesantren ya profilnya seperti apa kemudian tuliskan info unggulan dari spesialisasi keilman di pondok pesantren romokia itu apa perlu ditulis kenapa karena orang tua itu perlu membeda ya nanti kalau anak saya mau di romokia nanti keluarnya akan jadi apa itu biasanya orang tua gitu ya tuliskan jika pesantrenya itu mungkin punya madrasah atau sekolah bisa diceritakan tentang jenjang pendidikan yang diselenggarakan disana mulai dari mungkin paut TK MI atau SD MDS atau SMP MA atau SMA kemudian tuliskan ekstrakulikulernya mungkin kaligrafi mungkin rebana atau kalau di Jawa Timur namanya benjari atau apapun disana rencak silat pakar Nusa atau Banser atau Ibnu atau apa boleh disana tuliskan fasilitas pesantren mungkin disana satu kamar untuk sekian orang mungkin ada kipas anginnya atau angin asli alias alami atau gimana diceritakan fasilitasnya makannya seperti apa dan seterusnya kemudian upload logo di pesantren Bapak Ibu siapkan logo yang PNG atau yang JPG kemudian foto-foto yang bagus-bagus pilih yang paling bagus tentang ekstrakulikulernya foto kegiatannya kemudian kirim itu Bapak Ibu jawaban untuk yang pertama yang kedua pertanyaan apa tadi Mbak Iva yang kedua apakah ada pelatihan media untuk pesantren gitu ya betul memang dari pertama angkatan pertama se-Indonesia angkatan kedua Jawa Timur khususnya di Tapal Kuda dan Madura kemudian sekarang Jawa Tengah dan Jawa Barat itu memang belum nanti setelah ini insyaallah akan diadakan pelatihan khusus untuk divisi media dan pembas pesantren nah ini adalah website resmi rmi.org rmi slash nu .org .id tadi para yai yang menjawab ini tercepat dan tepat itu yang akan mendapatkan hadiah nanti diumumkan di akhir ya kemudian untuk twitternya ayumondok ya dan rmi ini ini bisa ayumondok bapak ibu bisa dicek ya profil dari ayumondok sudah saya jelaskan disini kemarin kita punya program namanya kado lebaran untuk guru naji tercinta kita followernya sudah 31 ribu jadi ini adalah twitter kita dan acara kita juga kita disiarkan mulai youtube ya mulai disini di ayumondok twitter kemudian di youtube jangan lupa di subscribe kiai youtube kita media rmi n u ya kebetulan ini adalah siaran langsung saya juga yang menyiarkan jadi mulai jadi host menjadi pemateri menyiarkan dan seterusnya ini ini bapak ibu saya bapak ibu yang mau lihat siarannya di youtube ini saya lihatkan ya penampilannya youtube nya ini juga acara kita sekarang ini yang live live streaming saya live kan dari sini ini bapak ibu jawaban yang kedua insyaallah nanti akan diadakan pelatihan khusus untuk devisi pesantren devisi media pesantren dan humas kemudian selanjutnya mbak ifa apa tadi pertanyaannya selanjutnya adakah aplikasi yang tidak berbayar yang biasa digunakan kiai gitu nah tanyakan lagi aplikasi untuk apa karena aplikasi banyak sekali oke ini dari Zainal Mutakin Riyadul Iman Bukur mungkin bisa di skip kita kembali kita ke pertanyaan selanjutnya bagaimana kalau RMI menyediakan website untuk pesantren bagi yang belum punya ini rekomendasi dan sekaligus permintaan dari Pondok Pesantren Mujutahidin Kota Banjar Jawa Barat betul sekali insyaallah saya juga setuju karena tidak banyak juga pesantren yang punya resource punya SDM punya santri maupun alumni yang ada di sana itu bisa insyaallah nanti bisa kita wadai baik melalui rmi slash nu.or id maupun melalui website-website partnernya baik di pesantren id alif id islami.co dan seterusnya jadi cerita berita-berita yang ada di Pondok Pesantren Romoyai nanti bisa kita tampilkan di website rmi maupun di website ini media-media penyangganya kalau misalkan kegiatan pesantren untuk dimuat di NU online mungkin itu bagaimana bisa juga bisa jadi yang penting para nyai nulis tentang apa yang sudah saya ceritakan nulis berita ya minimal 5W1H kemudian dikasih kutipan-kutipan terus kemudian dikasih foto kegiatan kirim aja ke RMI ke NU online atau ke pesantren ID nanti kita tayangkan di website kita seperti itu ini masih masih ada tersisa beberapa pertanyaan gue sedangkan waktunya sudah mepet atau mau diselesaikan dulu pertanyaannya mungkin boleh ditambah satu pertanyaan silahkan ini satu pertanyaan dan mungkin yang saya pilih yang masih sefrekuensi dengan pembahasan kita kalau sudah isi formulir di Ayo Mondok bagaimana cara mengecek pondok kita sudah terdata atau tidak begitu jadi jadi setelah bapak ibu mendaftar nanti dari tim kita akan memverifikasi data apakah yang pertama pondok pesantrennya bener-bener nah dotul ulama di bawah RMI apa enggak karena sekarang gara-gara wakil presidennya Kiai milik kita banyak bantuan yang melalui pesantren NU banyak orang-orang yang mohon maaf aslinya tidak NU tapi ngaku-ngaku NU dan seterusnya itu akan kita verifikasi kalau memang oke clear NU nanti kita masukkan seperti itu Mbak Ifa ya oke terima kasih Gua Samit karena ini waktunya kita sangat terbatas dan kami saya pribadi mohon maaf apabila ada banyak sekali pertanyaan yang belum tercover dan bisa dijawab dan mungkin bisa ditindak lanjuti di grup WhatsApp gitu ya dan terakhir closing statement dari jenengan Gua Samit oke terima kasih untuk Romo Yai Punyai Gua Sening yang masih setia meluangkan waktu sampai di akhir acara saya teringat kisah tentang guru saya ya termasuk Mbak Arwani Amin Kudus jadi beliau itu punya kebiasaan kebiasaan setiap Jumat itu keliling Jumatan keliling di mesjid-mesjid di kampung-kampung bukan sebagai imam bukan sebagai khotib tapi sebagai makmum sebagai makmum biasa setelah ditanya oleh putranya yang sekarang jadi pengasuh Gus Ulin Mbak Arwani Yai Mansur guru saya yang almarhum putra angkat beliau ditanya Mbak apa sih motif jenengan kok setiap Jumat meluangkan waktu untuk turba untuk menjadi makmuman di mesjid-mesjid kampung di pelosok-pelosok desa di Kabupaten Kudus jadi ditanya jawab dari Mbak Arwani itu adalah tanpa terduga jadi Mbak Yai Arwani ingin melihat kiai-kiai di kampung-kampung di seluruh pelosok di daerah di Kudus dan sekitarnya melihat bacaan dari imamnya dari khotibnya apakah traduitnya sudah benar fatihahnya sudah benar makhor jil hurufnya sudah benar ghoribnya sudah benar dan apakah masih dalam koridor ahli sunnah wal jamaah anabi ini yang dilakukan Mbak Arwani sebagai nafas panjang sampai beliau meninggal dunia itu selalu beliau we return seperti itu maka kita sebagai santri-santri di seluruh Indonesia baik yang di Jawa Tengah di Jawa Barat maupun di mana pun berada divisi media dan humas ini merupakan jalan jihad kita nafas panjang yang perlu istiqomah seperti istiqomahnya Mbak Arwani kalau dulu berjuangnya para mbah kita ada yang melawan penjajah dengan darah dengan air mata dengan senjata pempuruncing dan seterusnya maka sekarang berjuang kita adalah melalui media dan humas terakhir saya mengutip kata-kata dari Tuyah Syed Muhammad Al-Maliki Al-Hasani kepandean bisa kita peroleh dengan membaca buku membaca kitab tapi keberkahan hanya bisa kita dapatkan dengan berkhidmah dan kebermanfaatan hanya bisa kita peroleh dari ridho seorang guru terima kasih mohon maaf akhirul kalam Wallahul muwafiq ila akwami tarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sangat luar biasa sekali dan ini menjadi penutup penutup acara kita pada hari ini karena ini sudah dari pagi dan kami ucapkan terima kasih kepada para Ning para Bunyai Kiai Ajunan Kus dan seluruh perwakilan dari Pondok Pesantren yang hadir dan tidak lupa pula dari berbagai materi yang sudah disampaikan oleh pemateri yang sangat luar biasa yang mahir di bidangnya dan yang terakhir media adalah hal penting untuk mendukung salah satu kinerja dari Satgas COVID Pesantren karena untuk menyiarkan mensyarkan informasi-informasi internal dari pesantren itu sendiri serta tidak lupa sebagai jalan dan wadah untuk berbagi informasi-informasi dan pengetahuan keislaman agar tidak bisa serta tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengatas namakan Islam itu saja saya juga selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan apabila ada berbagai pertanyaan yang belum bisa saya cover itu karena murni keterbatasan waktu dan keterbatasan saya pribadi akhirnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya belum saya kembalikan ke Panitia saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang hadir pada sore hari ini saya ucapkan semoga bisa bermanfaat dan semoga forum ini membawa keberkahan bagi kita semua dan terakhir dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada Panitia silahkan selamat menikmati